Selamat malam semuanya Malam semuanya Halo Ini kira-kira pernah nungguin kita gak ya? Nah ini masalahnya Udah bener-bener rame di komen kayaknya Jangan-jangan disangka kemarin cuma satu episode itu sekelar Jangan-jangan Nah itu Ini jadi gak santai gini temunya kan? Gimana bro? Langsung kita buka aja tau Ada Yang perlu disampaikan dulu nih kayaknya Bentar ya Kalau ngeliat rundownnya Sebenernya kita mendingin langsung aja bro ya Karena kan ada waktu juga Supaya kita gak terlalu lama Jadi sebelum ke acara langsung aja Kita perkenalkan dikit lah ya Terkait deep tech itu apa Selanjutnya baru kita akan Lanjutin dengan topiknya itu sendiri Karena topik kali ini lumayan sedikit nyentuh teknis Jadi sebaiknya sebelum kita undang Para panelis Lebih baik kita jelasin lah Apa itu terkait teknisnya Oke bro Terkait deep tech itu sendiri Bisa di Ini gak? Di brief dikit mungkin Biar teman-teman juga aware Apa sih deep tech Jg macamnya Boleh Boleh Tadi lo bilang Sedikit ya Mungkin gak sedikit kali Mungkin lebih dalam kali malam ini Boleh Teman-teman mungkin yang baru pertama kali bergabung Di acara ini Kita dari deep tech Jadi deep tech itu suatu yayasan Kita organisasi non-profit Dan sekarang itu kita punya fokus sebenarnya Bukan sekarang sih Dari awal berdirinya punya fokus Deep tech itu ingin Menyetarakan teknologi di Indonesia Jadi menyetarakan yang dimaksud ini Di dalam negeri Kita bisa Punya kemampuan yang setara Bukan cuma di kota-kota tertentu doang Semua orang juga punya akses Dan kemampuan yang sama ke teknologi Dan juga kita punya Bisa setara keluar Jadi Indonesia itu juga bisa jadi Export tier teknologi Bukan cuma import tier doang Jadi itu mimpi besarnya Paham masih banyak PR Untuk menuju ke sana Tapi kita mulai Step by step ya Gitu sih Bo Nah kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut Export tier teknologi Bukan hanya export tier Apa ya Employer Atau mungkin Apa istilahnya Penggerak-penggeraknya Tapi juga kalau bisa Teknologinya itu sendiri Harapannya Betul Kalau misalnya teman-teman Pengen tahu lebih lanjut Kita punya beberapa kanal Yang bisa dibuka Di antaranya Ada deeptech.id Website kita Kemudian di instagram Ada deeptech.id Dan di twitter Ada deeptech.id Memang Ini namanya beda-beda Karena ya kebetulan Udah ada yang dipakai Jadi kita Ini ya Nanti Nanti saya tuliskan ya Di akhir acara ya Detailnya Apa aja yang bisa di follow Gimana bro Kita lanjut Oke Lanjut ke Sebelumnya kita akan Bahas pembahasan ini ya Topiknya dulu ya By the way Topik kali ini tuh Terkait microservices Dan monolith Nah Untuk apa Supaya menghindari Cargo count Eh bener gak sih Cara ngomongnya Bener 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 Cargo count Tapi jangan kasih tau dulu Itu apa Nah Aku tanya nih Apa itu Atau mungkin Bro gini bisa jelasin gak Apa Sengkat aja lah Kayak semacam Microservice tuh apa Monolith tuh apa Bedanya apa sih sebenernya Supaya kita lebih punya Lawasan dikit nih Sebelum kita masuk ke topik Lebih berat Boleh Boleh Kita Bahas dikit kali ya Tentang Dua Dua keyword ini Yang mungkin temen-temen Ada yang baru bergabung Belum familiar Kita jelasin sedikit dulu Jadi kalau Jadi ada dua isilah disini Microservice Dan monolitik Zaman dulu mungkin Temen-temen yang bikin Aplikasi itu Taunya tuh ya Monolitik Dimana Semua fungsi Itu kita tempatkan Pada suatu aplikasi Kemudian Dideploy Satu block gitu Dan dia punya Satu database Jadi mungkin Itu yang Pattern yang sangat Familiar dengan temen-temen Kemudian makin kesini Sebenernya udah Gerakan ini sudah Mulai banyak ya Tapi Makin kesini Kayaknya semua orang juga Welcome terhadap Satu jenis arsitektur yang lain Yaitu microservice Dimana Fungsi-fungsi itu Di Pecah-pecah Kepada beberapa aplikasi Jadi bukan cuma satu aplikasi Tapi ada banyak service Banyak Komponen-komponen lain Yang memiliki fungsi-fungsi spesifik Dan mereka saling berinteraksi Ini ilustrasinya saya dapetin dari Website Martin Fowler Ada ilustrasi satu lagi sih Yang juga lumayan Lebih menjelaskan Jadi Kalau monolitik itu Biasanya ciri khasnya itu Single database Jadi database-nya satu Aplikasinya Isinya ada banyak fungsi Dan biasanya lebih tebal ya Aplikasinya itu Service atau komponen itu Lebih tebal Kalau microservice ini Biasanya Ya tadi Namanya micro ya Jadi kecil-kecil Ada aplikasi kecil Punya database sendiri Dan Isolated gitu Tapi nanti mereka tetap melayani Customer yang sama Dan mereka saling berinteraksi Kurang lebih gitu sih Bro penjelasan Jadi ada Keyword yang lumayan menarik Dibuat saya nih Jadi monolitik itu Zaman dulu Berarti bisa dibilang Yang pakai monolitik Puno nih ya Yang modern-modern Harusnya pakai microservice Bisa dibilang gitu Belum betul ya Ini kayaknya Ini udah mulai panas sih Kayaknya nih diskusinya Belum lah Ini masih Ini lah Digas dikit-dikit dulu lah Oke Jadi itu penjelasan singkat Terkait microservices Dan monolit Nah selanjutnya Kita bakal perkenalan Satu-satu ya bro ya Untuk para panelist kita ya Boleh Ini nih Selalu bikin Pertemuan Pujangga teknologi Turun gunung ini Gak santai Itu sebenarnya Salah satunya adalah Narasubbernya itu Sendiri gitu Apalagi Narasubber-Narasubber kita ini Sebenarnya punya background Yang luar biasa Wow Gila sih sebenarnya Dan sekarang Lebih gak santai lagi Kenapa coba Ini penontonnya Udah dari tadi Nungguin gitu loh Udah komen-komen dari tadi kan Ini buat kita Makin gak santai lagi Ini carinya Oke Ayo kita panggil satu-satu Gimana bro Dari kiri atau Boleh Kita kiri kanan Kiri kanan gitu ya Boleh-boleh Dari Silahkan Silahkan Kita panggil dulu ke studio Halo bro Imble Boleh dikenalin dulu By the way Halo semuanya Suara gue jelas ya Jelas-jelas Mantap Halo semuanya Nama gue Imbre Gue salah satu Cloud Platform Engineer Di Gojek Dan Juga Beberapa kali Lumayan sering Ngisi-ngisi talk Tentang cloud Jadi mudah-mudahan Malam ini kita bisa Diskusi tentang Monolith versus Microservice Berarti ini Berarti Imre selalu Fokus Dini ya Apa namanya Pro Microservice Berarti ya Kita lihat nanti Oh kita lihat nanti Siap-siap Denger-denger Imre ini Ini bro Dia lead Komunitas Microservice Jadi kayaknya Ini cukup Aku cari teman Sebenarnya Cukup Lanjut Kita undang yang lain Siapa kalau di kanan Ronald bukan Oke Ronald sekarang kita undang Siap Boleh Halo bro Ronald Halo semua Dengar gak suara gue Dengar Halo semuanya Perkenalkan Nama gue Ronald Gue sekarang Kerja jadi Salah satu Co-founder Di startup Namanya Feedloop.io Sebelum disini Gue juga sempet Kerja di Gojek Semoga Diskusi Malam ini Bisa Lancar ya Antara MonoWest Dan Microservice Ini kayaknya Nostalgia ya Ini dari Gojek Udah beda Sekarang udah Anak startup Anak startup Asik Anak startup Sudah beda Beda aliran Ini harusnya ke kiri Ini ada Mas Arya Cuman Mas Arya Sepertinya belum datang ya Brogio ya Ya Mas Arya minta izin Dia masih sholat subuh Di Kalifornia Jadi mungkin sekarang Kita anggil Bro Didit dulu kali Didit sekarang ya Oke silahkan Siap Kita anggil dulu Halo Malam bro Didit Halo Oke halo Nama ku Didit Saya gak bisa Gak biasa Pake gue lu Nama saya Didit Sekarang jadi Kepala suku sih Di Mana sih Di Bukalapa Sebelumnya Gojek Ya gitu lah Ini Gojek semua Ini ada sesuatu Udah bukan bro Udah bukan bro Maka merah Sebenernya Gojek Wah Nggak Didit sekarang Darahnya udah merah Dia sekarang Udah beda Aduh Ini selanjutnya siapa Ini selanjutnya nih Jangan-jangan X Gojek lagi Lagi gue keluar aja Oh ini Mas Arya Silahkan Silahkan Kita panggil Selamat malam Halo Selamat malam Mas Kio dan Mas Andi Ada Mas Didit Eh salah Oh salah Dikluarin loh Aku loh Beneran kan Gini Oke Iya Nama saya Erik Sekarang sibuk Santai-santai Udah tujuh bulan Di rumah Mungkin diantara Semua orang disini Ya saya Ikut nimbrung aja Nggak ada prestasi Yang bisa dibanggakan Teman-teman harus lihat Ling-innya Long-ling-innya Bro Erik Menarik sekali Ling-in ya Bro Erik Coba nanti Nanti harus di-ling-in ya Ling-in Erik Dominikus Menarik sekali Ling-innya Saya juga Pengen di rumah gitu Sebenernya kan Harus kerja Masalahnya Oke lanjut Siapa nih Ketutupan lagi nih Di layar Mas Gio Siapa nih tengahnya Siap Terakhir kita panggil Bro Didit Bro Didit ya Didik Oh Didik Sorry Mas Didik Silahkan Perkelahkan Nama saya Saya ngikutin Mas Didit juga Nama saya Didik Wisaksono Saya adalah Web Developer Di Perusahaan Multinasional Namanya Cookpad.com Saya juga punya podcast Namanya di atas gudang Bisa dilihat di Spotify Sama Youtube Bisa dilihat dari backgroundnya Bener juga nih Sesuai Sesuai Mesti out PC unit ya PC unit ini Oke Gimana bro Ini lanjut ke Gimana ya Mas Arie Gimana ya Orang Gojek Oh iya Bener Sama mas saya juga Enggak kok Santai-santai Ada temennya mas Ini sebenernya Semua bukan kok Itu hanya ilusi Oke Kita sekarang Mungkin langsung aja Karena kan topik malam ini Sebenernya Topik yang lumayan Setelah saya Mungkin Ini dulu sebentar Ya malam ini Berani topik yang Lumayan ada Polarisasi ya Karena kan kadang-kadang Kita ngelihat topik ini Orang tuh suka bingung Menentukan Dan Kadang ada juga yang Mungkin mereka Gak mikir terlalu jauh Terus mereka mutusin aja Untuk milih satu arsitektur Tanpa memikirkan Kedepannya gimana Nah jadi Kita langsung aja kali ya Masuk ke Kita udah kumpulin Tiga tema besar ya Malam ini ya Yang lumayan panas ya bro Betul Yang pertama itu Terkait skill Jadi Microservice itu Skill ya Bener gak Microservice itu skill Dan monolitik Ini gak skill Wah ini saya setuju Sangat setuju nih Zaman sekarang masih pake monolitik Siapa-siapa orangnya nih ya Ini harus kita Harus kita mulai perdebatannya nih Kayaknya nih Harus-harus Iya kan Biar agak panas gitu loh Ini kan di Malang lagi adem nih sekarang nih Malam-malam gini kan Lanjut aja Kita langsung Undang siapa nih Ada Mas Didit sama Ronald harusnya Iya Jadi Kita Kita langsung panggil aja semuanya Terus nanti kita highlight aja yang ngomong Gimana Oh gitu siap-siap Oke Kita panggil semuanya aja ya Biar rame ya Boleh-boleh Siap nih kita panggil semuanya nih Oke Jadi Topik pertama ini Jadi sebenernya gini sih Banyak Mitos ya Sorry Ini Gue ngomong mitos Karena gue gak setuju Mungkin kalau Ani setuju Harus lah Modern gak Microservice modern Jadi ini statement pertama Yang kita perlu kupas ya Ada statement yang bilang kayak gini Kedepannya itu kita pake microservice Karena microservice itu skill Dan monotik itu tidak skill Jadi kita pengen denger pendapat teman-teman yang ada disini malam ini Dan kita coba bahas secara lebih mendalam Tentang statement ini Apakah ini benar atau tidak Oke Siapa mau mulai Mas Didit aja deh Mending ya Oh aku aja lah ya Biasa Iya mas Langsung aja mas Gas lah mas Gas Gas Kalau saya sih setuju Setuju aja Microservice skill Menurut itu gak skill Jelas lah Microservice itu Terutama dari si organisasi ya Kalau kita punya tim Beberapa tim gitu ya Gimana kita bisa Bisa skill Kalau misalnya Fitur yang di-deliver Amat tim lain harus nunggu dulu Amat tim lain buat deploy Ya kan Jadi saling nunggu Buat commit Deploy Ke satu kode Kemudian di-deploy ke satu mesin Ya tentunya gak skill dong Kemudian Kalau misalnya Kita punya beberapa Tim yang kemudian Masing-masing punya fitur itu sendiri Itu tadi saling menunggu kan jadinya Itu aja sih Kemudian Dari sisi infrastruktur juga sama Kalau misalnya Kita punya Microservices Itu kan kita bisa skill horizontally Nah Ini masalah scaling ini Yang paling Kalau vertikal itu kan ada batasnya ya Ada batasnya berapa core Berapa Kalau horizontal kan ya sudah Asal punya banyak mesin ya Beres gitu Oke Ini gimana nih Oke Mantap nih penjelasannya Mas Didit ya Langsung to the point Microservice itu skill Monolithic itu gak skill Udah nih kan selesai nih Udah malam ini ya Langsung kita tumpah Jangan dong Oh jangan Ada yang mau didebat lagi ya Pak Terkait scaling Kayaknya gak ada harus ya Siapa mau debat nih Mas Ronald nih mau debat kayaknya Gimana bro Bro Ronald nih Boleh Ayo ayo silahkan Kalau menurut gue Monolith Maksudnya Kalau scale ya Bisa-bisa aja gitu In fact Banyak banget Perusahaan-perusahaan besar Yang sampai sekarang Masih menggunakan Monolithic architecture Bahkan Kalau ngomong dari segi infra Kalau mau scale Horizontally Ya juga bisa Maksudnya kan Kita tinggal bikin Replikanya aja kan Sebetulnya Jadi gak Gak berarti terbatas Dalam satu mesin Kalau Bicara Seginfrastruktur Dan kalau deployment Juga sebetulnya Malah Kalau monolith Sebetulnya bisa dibilang Lebih mudah Karena Kita gak perlu Make sure Bahwa ada Dependensi Antar Antar Microservice Yang harus Yang harus Di Apa namanya Yang harus Dicek dulu Sebelum deployment Kalau menurut gue Itu sih Poin-poinnya Gitu Oke menarik Nah gimana bro Jadi bingung kan Mau ngomong apa sekarang Nah itu ada informasi Menarik nih Dernyata monolith Bisa di Ini juga ya Repliknya juga ya Baru tau nih aku nih Wah Gimana nih Ada masukkan yang lain gak Dari teman-teman nih Terkait Scaling Kita bahas scalingnya dulu aja ya Ketika kita bahas Scalingnya Microservice Dan monolith Ada pendapat lain gak Terkait Microservice Dan monolith ini Dari sisi scalingnya dulu ya Dan scaling ini kan Kita gak breakdown ya Dari sisi teknologinya Misalkan dari sisi deploymentnya Tadi yang cuman dibahas Dari sisi mungkin Code base-nya Mungkin Yang microservice Kecil atau gimana Nah ada ini gak Ada Yang pingin di Ini gak Yang pingin disampaikan gak Dari teman-teman Itu kan tadi Apa namanya Nambah replika Data penyakit kan Tetap satu Ada batasnya kan Nah itu Betul Apa namanya Mesin ya Seberapa sih Maksimum kita menambah core Seberapa sih kita bisa nambah disk Gitu kan Sementara kalau kita Skill itu ada batasnya Laitunya ya Betul Jadi ya kalau Kalau misalnya Kita mau Resonial scaling Yang mungkin caranya lain Kita punya Punya data bisnis sendiri-sendiri Berdasarkan domainnya Atau berdasarkan problemnya Atau timnya Atau fiturnya Terserah lah Gimana mau kebaginya Tapi kalau kita punya service Yang udah kita Kita Pecah-pecah dengan baik Ya pastinya Jauh lah lebih skill gitu Misalkan mau Di tempat Di beda tempat Juga gak ada masalah Bukan beda DC Kalau misalkan Monolith ya Beda DC gimana coba Gitu kan Nah itu Atau beda-beda tempat aja Beda tempat Beda negara Gitu kan Jadi ya Ini terkait Terkait scaling sendiri Itu ya Ada gak Dari sisi monolitik nih Gimana scalingnya gitu Ini belum-belum ke Pembahasan selanjutnya kan Kalau ngobrol database ya Database kan banyak ya Yang bisa di scale Horizontally kan Kan gak Gak semua database Gak bisa di scale horizontally kan Dan Maksud gue Mengambil Architecture Microservice Itu juga Maksudnya ada Ada trade-offnya gitu Ada trade-off yang harus diambil Contoh nih Kalau misalnya ada multiple databases Nanti Kalau udah main Distributed transactions Gimana tuh Transaction over the network Nah Ini kan menambah Apa Layer of complexity Dalam sebuah Application kan Dimana Dimana Complexity ini sebetulnya Tidak perlu Apa ya Tidak perlu di handle Distributed transactions ini Tidak perlu di handle Kalau Misalnya Arsitekturnya itu Monolith Begitu Gue mau Jadi Kalau Sebenernya Tergantung Tergantung Siapa yang Ngerjain sih Kalau seandainya Dia ngerti Gimana cara Nge-optimize Monolith Ya Monolithnya Tetap bisa scale Paling sederhana Kalau kita Lihat Kita pakai Manage Service Contohnya Kalau kita pakai Google App Engine Kita tinggal Goding Satu repo Doang Aplikasi kita Kemudian Yaudah Kita gak perlu Masalah Dengan Isu scaling Karena Otomatis Karena kita Pakai Manage Service Kita tetap Bisa scale Jadi Isunya Walaupun kita Punya Satu Service Scalingnya Sudah di Overload Cloud Makanya Ada Teknologi Cloud Mungkin Gue gak Di-endorse Tapi Gue Soalnya Juga Familiar Dengan Teknologi Tetangga Jadi Poin Gue Adalah Sebenarnya Lagi-lagi Tergantung Teknologi Yang kita Pilih Walaupun Seandainya Kita Ambil Aset Monolith Tapi Kita Bisa Pakai Teknologi Yang Tepat Guna Misalnya Leverage Manage Service Dengan Codingan Yang Mungkin Monorevo Atau Arsitektur Yang Monolith Kita Tetap Bisa Scaling Jadi Menurut gue Scaling Bukan Salah Satu Alasan Untuk Kita Menentukan Apakah Kita Mau Maka Microservice Atau Monolith Jadi Scaling Jadi Mungkin Scalenya Itu Bukan Dari Software Bukan Dari Software Kalau Menurut gue Microservice Itu Mungkin Scale Itu Microservice Itu Dibuat Untuk Apa Ya Diimplementasikan Untuk Scaling Organisasi Bukan Ke Software Kalau gue Personally Melihatnya Seperti Itu Jadi Especially Kalau Organisasi Lo Sudah Banyak Orangnya Misalnya Sudah Ratusan Orang Tidak 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 Mungkin Mulai Make Sense Kalau Lo Arsitektur Lo Lo Ngambil Microservice Instead Of Monolith Oke Oke Mantap Ini Sesuai Dengan Pancingan Saya Tadi Aku Bingin Ngebahas Selain Teknologinya Itu Sendiri Kan Gak Skill Itu Ada Hal Lain Organisasional Nah Gimana Caranya Organisasional Bisa Skill Kalau Kita Masih Pake Monolith Ada Gak Bisa Jawab Coba Tanya Yang Multinational Company Tapi Masih Monolith Gimana Mas Didik Silahkan Mas Didik Ini Disconnect Kayaknya Sayang sekali Lagi Panas-panasnya Udah digas Sama Imre Yang Lagi Mendukung Microservice Malah Senang Karena Mas Didik Malah Jadi Gak Bisa Ngomong Iya Makanya Senang Ini Mungkin Imre Ini Bakal Mendukung Microservice Ternyata Gak 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 Tergantung Kalau Tergantung Konteks Tergantung Oke Oke Main Aman Jawabannya Nih Gak Seru Kalau Tergantung Kalau Tergantung Semuanya Tergantung Ini Gak Sesuai Dengan Aslinya Gue Setuju Sama Ronald Malam Ini Kita Harus Memberikan Advise Jadi Tidak Boleh Tergantung Jawabannya Oke 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 Harus Memberikan Advise Oke Jadi Harus Clear Pakai Sayang Bro Didik lagi ada problem teknis Jadi mungkin kita bisa lanjutin dulu pembahasannya Oh nih udah join lagi Saya panggil lagi ya Malam Bro Didik Ini lanjutin pembahasan tadi Intinya terkait monolitik sama microservice ya Nah monolitik lah terutama ya Gimana caranya kita bisa buat monolitik ini secara organisasional itu skill Katanya di denger Bro Didik punya pengalaman terkait itu Boleh di share gak? Iya, kalau dari pengalaman saya sih Untuk organisasi itu sendiri Kita mesti Untuk monolitik itu kita mesti punya guideline yang sangat strik Terutama untuk Karena kita bekerja dengan banyak orang Dan kita perlu guideline untuk deployment yang Deployment yang ini yang bagus Terus style guide Terus macem-macem Jadi kalau bisa Semuanya itu sudah di standari Sudah di standari dari awal Sehingga kalau misalkan ada Tim baru yang baru Orang yang baru masuk tim Itu bisa dengan gampang Di onboarding masuk ke dalam codebase-nya Sehingga bisa Kontribusi dengan lebih cepat gitu Jadi Kalau menurut saya sih yang penting itu adalah Proses onboarding untuk masuk ke dalam Organisasinya Untuk monolitik ya Proses onboarding Itu possible ya Maksudnya kan Ini kan Cookpad ini kan International Company ya Yang jumlah Engineernya ratusan Tersebar di negara Berbagai negara Tapi masih pakai monolitik gitu Itu possible ya Maksudnya Apa ya Ada resep spesialnya gak sih Saya pernah dengar katanya Ada namanya modular monolit Jadi walaupun monolit Tapi modular banget Jadi orang tuh gak saling injek kaki Orang lain gitu Apakah itu yang di adopt gitu Di cookpad Saya kurang tahu ya Kalau modular monolit itu Tapi sih Yang jelas Di Apa Di aplikasi yang Saya Apa Yang saya Involve disitu Itu Itu jelas banget Ketika Kalau misalkan nih Ada tim Misalkan dari service lain Ingin gabung Join untuk Masuk ke dalam repository utama gitu Itu Secara otomatis nanti Ketika mereka ingin kontribusi Ke repository utama ini Mereka akan dapat Apa Warning dari bot gitu Untuk melihat Untuk dikasih tahu Mereka ini ada Kita ada contribution guideline-nya Terus kemudian Kalian harus ngikutin ini dulu Dan baru Setelah itu Kalian baru akan direview oleh Tim yang Tim repository utamanya ini Sehingga Kalau misalkan mereka Mau masuk untuk kontribusi ke kita pun Mereka gak akan nginjek kaki kita Supaya Jadinya kacau balau gitu Tetap aja ada Proses review yang sangat strict sih Menurut saya Sehingga Sering kali itu Apa Pull request itu Paling cepat itu Satu dua hari itu Baru bisa dipublish Tapi kalau Misalkan orang yang sudah Jadi core teamnya itu Ya lebih cepat gitu Jadi sepertinya Mereka bisa Keep in Apa Keep up to date dengan Standar yang sudah kita berikan Sehingga itu juga bisa Jadi referensi mereka Kedepannya Kalau misalkan mau kontribusi Di repository utama Gitu Oke Ini kalau aku Boleh kesimpulan Dari mas didik ini Terkait onboardingnya Berarti ya Poin utamanya adalah Di onboardingnya Gimana kita bisa Mendelegasikan Atau mungkin Ngasih Mungkin ke semacam dokumen Atau suatu guideline Untuk yang baru Supaya dia bisa Contribute well Ke code base yang udah ada Gitu ya Kalau bisa gue tambahin juga Kita ada banyak Invest untuk Apa Mengoptimalkan Otomasi ya Sehingga kalau misalkan ada Orang baru yang baru join itu Tentunya ada static Code analyzer nya Untuk cek Apakah mereka sudah sesuai Dengan standar code guideline kita Atau belum Terus Mereka juga harus Mengikuti proses deployment kita Ya Proses deployment gampang sih Tinggal Push Pull request Pas ke push ke master Dan sudah Tesnya pas ya Udah langsung Automated deploy Kalau enggak Mereka juga bisa Deploy langsung Lewat slack Jadi Intinya adalah Continuous integration nya itu Benar-benar diperkoko Sehingga Akan lebih gampang itu Untuk maintain monolithic Yang padahal Orangnya yang maintain itu Banyak banget Tapi siapa Ada Ini ya kayaknya Ada disconnect lagi ya Gue bisa bantu Nambahin sedikit Gue kebetulan punya Sedikit konteks Pernah ngobrol-ngobrol Sama didik Tentang cookpad ya Jadi Cookpad itu Setau gue pernah ngobrol Dia luar biasa sih Automation nya Kayak bot Terus sistem Guideline tadi Itu strict banget Jadi Mereka bisa survive Selama Kayaknya mereka udah Mereka tuh company Yang udah lumayan lama ya Udah 15 tahun lebih kayaknya Mereka survive Dengan monolith Dari awal Sampai sekarang Mereka udah beroperasi Di puluhan negara itu Mereka masih jalan gitu Dengan monolith Oh ini udah join lagi nih Iya Oke Ya Begitulah Tapi aku agak Sedikit mundur dikit lagi nih Tadi kan terkait Organisasi nya Itu ada Solusinya adalah Onboarding segala macem Nah tapi kan Aku pengen tanya nih Kalau misalnya kita bicara Microservice Itu kan kita bisa Split code base nya Menjadi Multiple repo Misalkan Kalau kita bicara monolith Mungkin gak itu terjadi Nah Kalau gak mungkin Berarti Gimana cara scaling nya Kalau code base nya Udah terlalu banyak Dalam satu repository Ada solusi gak kira-kira Atau Junjungnya jadi Jadi microservice juga Apakah di tempatnya Mas didik itu Masih multiple Masih monorepo Atau gimana Masih Masih monorepo sih Tapi kalau bisa Dibilang Mungkin karena Organisasi Yang di tempat saya ini Masih baru Jadi kan Divisinya berbeda Jadi Masih belum terlalu banyak lah Ya masih kurang dari 100 ribu komit gitu Tapi sebenarnya Kita gak ngeliat itu Sebagai masalah sih Jadi Apa Apa ya Speed dari development Juga masih tetap terjaga Dan Gak masalah sih sebenarnya Dengan monorepo Asih Gak masalah Oke Aku pengen Trigger sedikit Pancingan pertanyaan lagi Misalkan kita Di satu organisasi Ada engineernya Di angka seribu Misalkan Dan dari seribu Engineer tadi Dalam satu hari Ada Anggeplah Ada seratus Lalu dua ratus Perquest Atau lebih lah Misalkan ada lima ratus Perquest Nah ini gimana Cara Mengkondisikan hal ini Bagi teman-teman yang Menggunakan monolid Boleh di share gak Gimana cara Mengkondisikan hal ini Kalau dari saya Unfortunately Ukuran Engineernya Masih kurang dari seratus Jadi Masih belum bisa jawab Oke Ini Gimana Ada yang mau jawab Gue penasaran Itu Yang punya seribu Engineer itu Company seperti apa ya Nah Silahkan Unicorn aja Kayaknya gak sampai seribu Iya Masa sih Nyampe lah Kalau Microsoft Sampe Microsoft ukurannya Segede tukar bumi loh 300 ribu orang Betul kan Kontraktor ya Sampai Sampai lho 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 Mau nanggapin Salon Onboarding Tadi dong Jadi kan tadi Karena Servisnya Besar Jadi ini Saya mau Kontra nih Soalnya Bukan kontra sih Menambahkan Perspektif Kalau di Monolist Kan berarti Karena servisnya Besar Onboarding Jadi buahnya Tadi kan ya Ada coverage Yang harus Diterangkan Itu banyak banget Buat rundown code Dan segala macam That's right Kayak junior Atau harus junior lah Udah senior Tapi gak tau domainnya Kan sama aja Tetap harus Harus rundown code Harus tau Problemnya apa dulu Sementara kalau Misalkan kita di Microservices Itu kan Problem-problemnya Disolve di satu Service kan sedikit sekali Misalkan cuman Apa ya Yang gak buka Yang gak buka Dapur orang Bentar-bentar Oke Misalnya mau-mau nyari Nyari apa namanya Nyari Nomor order Atau order tertentu Itu kan cuman itu aja Di service itu Cuman ngelakuin Satu hal aja Jadi ya Kalau misalkan Ada yang on board Jadi ya oke Ini service ngapain Ya cuman nyari order Nyari Atau manage order aja Dan kita cuman fokus Ke order Gak ngomongin Misalnya Kalau di e-commerce ya Ada shipping Atau apa Gak ngurusin itu Cuman ngomongin order aja Jadi cuman problemnya Di cover Cuman problemnya Si order aja Saya boleh menanggapi Perbedaannya Boleh silahkan Boleh langsung Bukankah engineer Yang tau Dengan Sistemnya itu Lebih Banyak Dan lebih luas Itu akan lebih berharga Untuk perusahaan Jadi Gue ngerasa Dengan orang Di onboarding Masuk ke dalam Repository yang sudah Monorepone Dan sudah besar ini Mereka bisa dengan cepat Bakal berkontribusi Langsung kepada perusahaan Dengan membuat Fitur yang Integrated dengan Ya karena dia cuman satu Ini ya Jadi Mereka bisa dengan lebih cepat Untuk membuat fitur yang Integrated dengan banyak Ini Dengan banyak Fitur-fitur yang lain Tanpa Tanpa mereka Harus Aduh Kutus lagi Sepertinya Ini Semesta aja Gak mendukung loh Sama penulit Sebenernya kan Jangan Jangan menggiri Kopi ini dong Gak boleh Di luar konteks Di luar konteks Sorry Tapi gimana nih Mas Dedik nih Tadi lagi ngomong Seru-serunya loh Kok putus lagi ya Mungkin karena hujan kali Di tempatnya kali Makanya Gimana nih bro Gue pengen Menanggap-menanggapnya sedikit tadi Komennya Komennya Mas Didik ya Didit Eh sorry Mas Didit Mas Didit ya betul Nah Iya Kebalik tadi Jadi Tadi kan ada Apa namanya Ada Komentar bahwa Servisnya ini Menangani hal yang Satu aja Atau kecil aja gitu Cuman Sebetulnya Kalau Konteksnya kecil Kenapa gak Pake Opsi yang Tidak sekompleks Microservice gitu Misalnya contohnya Mungkin bisa pake worker nih Bisa pake worker Yang dia nge-handle One thing aja Misalnya dia nge-handle Apa tadi Mau nyari order nih Atau let's say Mau kirim email Atau mau melakukan sesuatu Yang Memang Konteksnya Sedikit Dan Dia Basically jalan Hanya untuk satu hal itu aja gitu Instead of Instead of deploying A separate service Dan In my experience Sebenernya Microservice itu Micronya itu Sebenernya gak ada Servisnya ya gede Jadi gak Gak micro Mungkin bisa dibilang Itu malah Malah sebetulnya Distributed monolith Instead of microservices Bisa iya Bisa enggak sih Karena Ngomongin Distributed monolith Kalau kita punya objeknya Terdistribusi Di service-service Yang berbeda Yang mana Untuk Untuk Ngubah satu objek Itu terharus Pake Tadi bilang Apa transaction Boundaries Ya kan Harus pake Distributed lock Dan segala macam Technical banget sih Cuman Kalau kita bagi Boundariesnya itu Baik Dari sisi Domain Boundariesnya itu Baik Kalau kita ngomongin Biasanya Transactionnya Cuman ada Ada di satu Boundaries itu aja Tidak Tidak keluar-keluar Kan Kalau misalkan Baginya itu Tidak baik Ya jadinya Untuk Ngubah satu tempat Harus Harus ngelock Kita harus Harus ngirim lock Ke tempat lain Nah itu jelas Distributed monolith Kebaliknya Distributed monolith Itu tadi Modular monolith Kayaknya monolith Tapi sebenarnya Udah modular Saya pernah bikin yang kayak gitu Karena Diplonya mau di satu tempat aja Tapi ya sudah ada Basnya Sudah ada Message-nya Sudah dibagi-bagi Per domain Jadi ketika Satu saat saya mau keluarkan Satu atau dua modul Itu ya saya keluarkan Dari service sendiri Ya gak ada masalah Gitu Kan kita ngomong micro service kan Maksudnya Mungkin Mungkin ini Yang nonton juga Pengen tau nih Micro itu seberapa sih Nah betul Nah itu Itu menarik Ini menarik Nah ini ada pertanyaan kan Apa sih Devin di micro Di micro service Ini pertanyaan saya Gimana Ada yang mau Bantu jawab mungkin Dari yang lain Ada bro Erik Imre Mas Didit Silahkan Ya kalau udah gak muat Di kepala Namanya udah gak micro Kalau udah gak muat Di kepala Udah gak micro Kalau udah gak inget Di situ ada apa aja Kalau yang bikin Satu orang Terus orang itu Udah gak inget Di situ ada apa aja Berarti udah gak micro Itu abstrak sekali Jawabannya Tapi itu Roll of time yang bagus Menurut gue Itu roll of time yang bagus Kalau misalnya kita punya arsitek Terus arsitek itu Udah gak paham lagi Isinya apa Bener sih Itu udah gak micro Udah gak micro ya Ini sebenarnya Mas Akal Mas Akal Saya juga ada pattern Yang saya pakai Buat diri saya sendiri Yaitu Software should be Fit inside my head Jadi ya cuman Bener tadi Kalau gak cukup Di kepala Ya artinya udah gak micro Itu Itu rule of time Yang cukup abstrak Tapi Tadi saya bilang Kalau kita mau bikin Micronya Semicron apa Ya boundariesnya apa nih Dari Dari problem yang besar Kan dipecah-pecah Di problem yang kecil Nah Nyari boundariesnya ini Yang Yang mungkin tadi Ada pertanyaan ya Apa Bagaimana caranya Caranya ya Berkomunikasi Ini kadang-kadang dilewatkan Komunikasi sama tim bisnis Komunikasi sama tim produk juga Jadi gak cuman kita Cuma tim engineer Oh kita mau bikin micro service Terus udah Dibagi-bagi semua Mau kita Nanti yang ada Enggak lain dengan bisnisnya Enggak lain dengan Dengan Apa namanya Dengan Dengan produk Anggaplah satu produk Terus untuk bikin satu fitur Gara-gara salah Salah masang boundaries Jadi harus mengubah Atau bikin koordinasi Antara dua tiga service sekaligus Tiga tim sekaligus Harus koordinasi Ya itu Jadi gak ada manfaatnya Micro service-nya Cuman keren-kerenan aja Gitu Oke Bisa disimpulkan Kalau misalkan Micro service itu sendiri Satu micro service-nya Satu service-nya Itu adalah satu domain Apakah selalu seperti itu Atau Belum tentu Sebenarnya Atau definisi domainnya juga Atau definisi domainnya sendiri Juga perlu di Define gitu Kayak macam-macam Apa Apakah login doang Itu udah satu domain Atau harus satu domain Spesifik Kayak misalkan Atau produk Atau gimana gitu Atau kalau misalkan Kita bikin satu produk Misalkan yang dimana Kita bisa beli Tiket lah misalkan Mulai dari Beli tiketnya Add to cartnya Dari sisi katalog Tiketnya itu sendiri Apakah itu sudah Tidak bisa dinamakan Sebagai micro service Atau masih bisa Dinamakan sebagai micro service Kalau menurut gue Kayak tambahan Dari yang disampaikan Mas Didit Untuk nentuin Itu sebenarnya Agak susah sih Kalau kita gak tahu Konteksnya kayak gimana Jadi lagi-lagi Sebenarnya yang perlu dilakukan Ketika menentukan Gimana caranya kita Nge-break service itu Jadi micro service Adalah dengan Ngobrol dengan banyak orang Tentang satu tim Atau satu Katakan Satu tim kecil Katakan pizza size team Itu problem seperti apa Yang bisa diselesaikan oleh mereka Seukuran Domainnya seperti apa sih Kalau misalkan Ketika awal nge-break Kita cuma punya beberapa domain Kayak payment Kemudian authentication Kemudian abis itu Katalog Misalkan tiga itu Yaudah so be it Karena pada saat kita bikin itu Konteksnya adalah Kita cuma punya tiga domain ini Nah kalau seandainya nanti Kedepannya kita menemukan Konteks-konteks lain Kayak oh ternyata payment Kita juga harus connect Dengan e-wallet Oh payment Kita juga akan contact Dengan bank Nah mungkin nanti Kita akan punya domain-domain Lagi dari sana Jadi kita gak bisa menentukan Dari awal Pada akhirnya Arsitektur kita Akan seperti apa Tapi menurut gue lebih ke Gimana caranya kita Nge-champ pada saat itu Jadi konteks timenya Juga sangat penting Ada highlight statement tuh bro Ada highlight statement Dari Imre Imre bilang Kita gak tau Arsitektur kita akan Seperti apa nantinya Itu statement yang menurut gue Penting banget sih Kita gak akan tau Nanti arsitektur kita gimana Yang kita tau sekarang Sebenernya itu Salah satu ini gak sih Hal yang harus kita pikirin juga Sebagai seorang Engineer gitu kan Dalam artian Kalau misalnya kita Over-engineered kan Sebenernya gak bagus juga Iya kan Kita udah mikir terlalu Ini juga Itu menarik Sudah di statement yang tadi Oke Tentu saja By the way Ini Bener bro Ada Mau dibahas lagi Tertai Ridescaling Karena Ini dari sedikit Banyak diskusi Yang temen-temen udah sampaikan Bisa dibilang Sebenernya Both of them tuh Bisa punya Scalability masing-masing Baik dari sisi Microservices Maupun monolithic Tapi ada lagi Yang mau di ini gak Ada lagi yang mau dibahas gak Karena Selain scalability Ada hal lain nih Yang masih perlu kita bahas Di topik-topik selanjutnya Mungkin gue bantu Ya untuk Sementara kesimpulan kasar dulu aja Karena kita masih ada topik Nanti kita akan ada Waktu diskusi panjang banget Di akhir kita akan Terima Q&A yang banyak Tapi mungkin gue Coba ambil kesimpulan kasar aja kali ya Kalau kita bilang Scaling itu adalah Problem terkait performance Statement yang tadi itu Coba ya gue tampilin lagi Statement yang tadi Statement yang ini Tidak sepenuhnya benar Iya kan Berarti monolithic Juga bisa scale Jadi tadi juga ada yang Udah mengeluarkan statement nih Tadi panelis Bilang bahwa Jangan Menjadikan Scaling performance itu Sebagai Alasan utama Iya kan Jadi scaling performance Bukan alasan utama Karena Monolithic juga bisa Scale performance Ada teknik-tekniknya gitu kan Database juga ada yang Bisa sharding gitu kan Yang bisa Horizontal scaling ya Jadi Performance jelas bukan Key Key criteria Cuman mungkin organisasi ini Baru menarik Organisasi jawabannya Tidak sesederhana itu Tapi kayaknya Organisasi ini Ini bakal nyambung ke topik kedua Jadi kita langsung Pindah ke topik kedua aja Untuk ngejawab yang organisasi Oke Boleh-boleh Jadi topik kedua ini Ini terkait Btw Gak ada yang mau dimasukkan lagi Apa tuh Apa nih Oh iya Ini sekalian Ada panelist yang kurang Topik kedua Sekalian kita Langsung masukin juga nih Satu Makar banget nih Ini dewa nih Dewa Bukan pujangga teknologi Ini punggawa teknologi Punggawa teknologi Mantap Ini yang ditunggu-tunggu nih Ini yang bikin Diskusi Jadi gak sampai Biasanya kan Silahkan Kita panggil ya Perkenalkan dulu harusnya ya Silahkan Ada Mas Arya Selamat pagi Selamat pagi Mas Arya Halo selamat malam Semua Terima kasih sudah diundang Nama saya Arya Silahkan Perkenalan dulu Saya solo dulu Silahkan Mas Arya perkenalan Nama saya Arya Saya seorang Provokator Jadi malam ini memang tugasnya untuk memprovokasi kita semua Begitulah Kira-kira Walaupun sebenarnya topiknya sudah panas Jadi Udah Ini udah Udah pulang pada Ini mungkin lebih panas lagi yang kedua nih Karena tadi Yang pertama udah terjawab Bahwa Kalau kita bicara scaling performance Monolitik itu juga bisa scale Jadi Itu sudah Terbantahkan itu Jadi dua-duanya itu bisa scale Dan kita gak bisa menggunakan Sebentar Ada bantahan lain Ada bantahan lain Oh Bantah Mas Biasakan Mas Silahkan 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 Gak masuk-masuk ke topik kedua dong Coba-coba Silahkan Mas Bagus yang disebutkan sama teman-teman tadi kan Ada Ada Perbedaan antara Intinya gini Kalau scalingnya berbeda Nah pantas gak dipisah jadi dua service Contoh yang nyata yang saya pernah alami itu adalah Ketika mengurusi tim engineering di shape security Dan harus berurusan dengan Website customer kita yang ternyata punya dua pola yang sangat berbeda Contohnya ya Jumlah orang yang registrasi sebagai user baru itu pasti berbeda dengan jumlah orang yang login Kecepatannya beda kan Jelas biasanya lebih banyak orang yang login log out daripada daftar jadi user Nah karena untuk website yang sangat-sangat besar ya Skalanya bukan website kecil Ya dua itu mungkin jadi service yang berbeda Karena gak masuk akal dong begitu misalnya ada Misalnya website jualan Jadi pada saat-saat tertentu apakah itu musim diskon Ataupun pagi malam Tisernya jauh lebih naik Nah itu harus dipisah kan antara Karena kecepatan user datang dan kecepatan user mendaftar itu sesuatu yang berbeda Begitu jadi ada memang kalau semuanya scale up dan sama Ya iya Tapi kalau kecepatannya berbeda Nah pantas gak dipisah jadi service yang berbeda Gitu Kira-kira gitu Nanti ada lagi bantahan atas bantahan Nanti gak susah-susah Mending kita lanjutin Sampai subuhnya Indonesia jadi mas kalau diterusin ya Betul-betul Jadi gimana bro Gio kita lanjutin atau enggak nih Kita lanjutin dulu nanti pas diskus bebas kita akan kupas lagi statement-statement tadi oke Oke ntar kan ada sesi Q&A ya jadi buat audiens mohon bersabar dulu Sesi selanjutnya ini topiknya adalah terkait pengelolaan Tadi sudah sedikit banyak dibahas ya sedikit ya Terkait organisasionalnya di microservice ini gimana kayak gitu Cuma sekarang lebih kepada sisi pengelolaan dari microservice itu sendiri Yang konon katanya lebih sulit dikelola Dibanding dengan monolitik yang mudah dikelola Nah ini sebelum dijawab panelis Bahkan kalau menurut saya monolitik tadi ya Kalau kita bicara masih monorepo segala macem Itu kan lebih sulit sebenarnya Nah ini gimana nih ada sanggahan dari Ada komentar Dari Mas Didik dulu nih Iya Sebenarnya kalau monolitik sendiri Maintainnya juga Gak gampang-gampang banget sih Jadi di awal itu emang apa Kalau misalkan dari proses development dari awalnya Ya tentunya lebih gampang karena scale-nya masih kecil Tapi begitu scale-nya sudah mulai membesar Nah itu ada banyak tantangan tersendiri Seperti misalnya kalau proses deployment-nya jadi lebih lambat Atau proses apa Proses deployment-nya jadi lebih lambat Atau mungkin observer Apa Susah untuk dipantau Itu juga bisa jadi kendala juga di monolitik Cuman kalau misalkan Cuman itu aja sih ya Itu emang tantangan di bidang engineering sih Emang harus dipecahkan sih Jadi Apa Walaupun dia itu sudah Berawal dari sesuatu yang sederhana Terus kemudian jadi sesuatu yang besar Itu gak berarti bahwa Dia itu tetap Menjadi Tetap simple seperti yang sebelumnya itu Tetap ada tantangannya tersendiri Jadi emang pasti susah sih Walaupun sudah Kalau sudah scaling up Oke Jadi emang beneran Ini ya gak gampang juga ya Untuk ngelola Monolitik gitu Cuman BTV tadi ada pertanyaan bagus nih di komen Definisi pengelolaan Definisi kelola ini apa ya Jadi ada yang bisa bantu jawab gak? Apa aja sih yang dikelola disini Mungkin kayak Saya harus googling dulu nih berarti Iya mohon bantuan untuk menggugle Kalau bahasa inggrisnya apa? Manage ya? Kalau lalu Manage Oh manage Kalau manage bahasa inggris itu dari Dari tangan Dulu dipakai untuk mengurusin kuda Manage dari tangan Kita bahasa apa sih ini? Kalau lihat udah kudanya Manage tuh artinya ngejagain kuda biar gak mati Jadi mengelola tuh maksudnya bukan ngembangin Tapi cuma ngejagain aja Oh iya Maksudnya begitu Manage Oke Manage Masuk ke ini berarti Observability nih Observability Iya Jadi cara ngemanagenya juga beda nih harusnya By the way kalau di sisi development software itu sendiri Kita bicara manage nih ya Itu Apa aja Selain development Terus mungkin ada deployment Apa lagi Observability Apa terlangsung monitoring mungkin Bisa dibantu gak? Coba catatan kita bro Yang ada di Itu catatan kita yang di dokumen draft kita Kan ada deployment Repository Maintenance kan Kalau misalnya harus di Ini Terus juga ownership Debugging Debugging kalau ada isu Observability Iya kan Nah itu Ada yang mau di share gak dari teman-teman? Gimana sih terkait hal itu? Mau komen dong? Boleh 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 silahkan Nah jadi Kalau menurut gue Kembali lagi Ke siapa yang Ngerjain sebenarnya Nah kalau seandainya kita Mau pakai microservice Sebenarnya Kita bisa juga ngeliat Kalau microservice itu Itu juga mudah dikelola Bukan berarti Monolith itu Mudah dikelola Terus microservice Sulit dikelola Cara ngeliatnya mungkin gak kayak gitu Tapi kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kita bisa lagi-lagi Kalau seandainya kita Ngomongin tentang cloud Udah ada manage service Sekarang Ntar gue disebut merek Malah komplain lagi Tapi Tapi Poin gue adalah Ada teknologi-teknologi Di luar sana Yang memungkinkan kita Untuk bisa Microservice Dan Udah di manage langsung Oleh cloud providernya Contohnya kalau tadi disebut Observability Ya observability-nya Semua metrik dan segala macam Udah di handle sama cloud-nya Jadi kita gak perlu Gak perlu juga kan Buang-buang Waktu Untuk Manage observability Terus kalau kayak deployment Deployment-nya mungkin Udah di handle juga Karena udah ada Manage service yang spesifik Untuk deployment Nah cuman ada konteksnya nih Kita ada uangnya atau enggak Permasalahannya kan sekarang Kita ketika kita menentukan Arsitektur Kita selalu ada balance Antara menentukan uang Uang kita Budget kita ada berapa Dan teknologi kita mau seperti apa Makanya nanti Menurut gue muncul lah Di tengah-tengah ada balance Nah cuman Kalau gue ngomongin Tentang monologi lagi Lagi-lagi kita harus pakai konteks Konteksnya Kalau seandainya kita ngomongin Organisasinya Mungkin tadi Mas Didik bilang Enginernya less than 100 Tapi ketika Enginernya udah seribu Mungkin kita Kalau seandainya dia Monolith Dan monorepo Dan manajemen yang gak bagus Bisa jadi itu jadi Battleneck contohnya Tadi gue liat Liat di komen Ada yang bilang Dia monolith Dan dia tetap bisa Submit 500 PR sehari Oke berarti itu ada Kemungkinan ada tim Yang bisa nge-handle Dan ngelakuin itu Cuman kan masalahnya Gak semua tim punya kapabilitas Kayak gitu juga Nah at that point Ketika kita udah susah nih Mau nge-deploy aja lama Sementara yang Submit komitan banyak Nah disitulah Kenapa kita bisa Pakai microservice Dan microservice Mungkin bisa membantu Membantu dalam artian Ketika kita punya fitur Yang bisa dipecah-pecah Jadi kecil Timnya juga akan jadi Lebih kecil Dan urusan untuk Misalkan Ship fiturnya lebih kecil Deployment-nya bisa Kita gak rebutan CI lah Kita gak rebutan CI Job kita bisa Misalkan dalam satu tim Cuma ada 5 atau 10 CI yang lagi jalan Gak sama kalau kita Bareng-bareng Dulu kalau boleh share Di pengalaman di Company sebelumnya Itu dulu monolith Dan kemudian pada Rebutan CI-nya Sampai akhirnya mereka Mau gak mau harus mecah Supaya bisa Ngedapetin efisiensi Untuk waktu deployment Jadi itu konteksnya Tentang deployment ya Kenapa Microservice mungkin Dalam tanda petik Bisa membantu Lebih baik Supaya kita bisa Deliver fitur Dengan cepat Kira-kira kayak gitu Gue jadi Ada pertanyaan nih Silahkan Terkait Tadi kan ada Mas si Imri kan bilang Apa Tergantung uang kan ya Tergantung ada Ada duit atau enggak Jangan-jangan statement yang bener Bukan sulit dikelola Atau mudah dikelola Tapi Microservice Mas Oh iya Kayaknya sih Langsung mati Jadi Semisinya ini mendukung Microservice Itu habis Habis Abis Gua Ya udah Saya terusin Microservice mahal Ini platform Streamingnya Mendukung Microservice Bisa jadi Bisa jadi Jadi Microservice mahal Monolith murah Gitu ya Apa namanya Premisnya gitu ya Iya tadi Itu ya Mungkin yang ingin disampaikan Gitu ya Terusin aja Gantin Gitu Soal mahal Bisa jadi Oh Sebab Ya memang Kalau dari Sisi Sudah pasti Ya udah Pasti Oh Kalau misalnya Kita punya Tentunya Kalau pricing Untuk satu service Dengan Banyak service Tentunya Beda lah ya Cuman kan Kalau kita punya Bisnis itu kan Gak cuman Tadi kan Imri sudah bilang Kalau itu Based on the Numbers of User Kenapa saya pakai Bahasa Inggris ya Intinya Berapa nomor Dari Berapa jumlah Dari engineer Berapa jumlah Programnya Jadi ya Kalau misalkan Apa Apakah Ketika kita Ngomongin mahal Itu kan investment Nah Returnnya sama enggak Kalau kita bisa Nge-deliver product Dengan lebih cepat Dan nge-deliver fitur Dengan lebih cepat Tentunya kita deliver value Ke customer Lebih cepat Nah itu tentunya Value-nya Mungkin jauh Lebih gede Daripada Apa namanya Daripada Cost yang dikeluarkan Untuk Observability Terutama ya Kita tahu sendiri Kalau tool Observability itu Ya pricingnya Lumayan lah ya Sangat mahal Itu kalau Ada beberapa Service yang sangat mahal Tapi kita lihat Hero-nya apa Goal-nya apa Dari perusahaan itu Nah itu Kalau kita bicara mahal Bisa dibilang Ini ya Mahal itu relatif Karena kan Dari sisi tadi Value yang kita keluarkan Atau cost yang kita keluarkan Itu berbanding gak Dengan value yang kita dapat Biasanya cuma Sultan yang bisa Kalau mahal relatif Biasanya udah level Sultan itu Waduh Oke oke Gitu ya Tapi bisa Ngegaji banyak Engineer gitu Masa untuk infrastruktur aja Gak bisa Nah itu Ini mirip dengan Pengalaman saya dulu juga Karena Betul sekali Karena mahal itu relatif Misalnya Semasa Mengurusin startup Yang masih kecil Startup kerucu Ya kalau down sedikit kan Hilangnya duitnya berapa sih Gak seberapa kan Tapi kalau website Yang dikelola oleh Unicorn atau Dekakon Wah kalau mereka down Satu mili detik aja Kan ruginya udah Banyak banget Jadi ketika Ada bayangan Ongkos memeliharanya itu mahal Ya itu memang mahal Karena kalau gak dipelihara Matinya ya lebih mahal lagi Lebih mahal Tapi disini ada kesimpulan ini gak Boleh-boleh silahkan Sorry Soal downtime ya Apakah ada korelasi Antara monolith Versus microservice Dengan downtime Oke Kalau down mah Down aja Down-down aja Gak di infrastrukturnya apa aja Iya sih Saya mau jawab Gak ada Cuman kan Saya mendukung microservice Jadi gimana Berarti bilang aja ada Ada gitu ya Gak-gak Gak ada Ini sesuai dengan yang Ibu tadi bilang Tergantung orangnya gitu kan Sebenernya Down mah down aja gitu Microservice Down-down aja Ini masih udah balik belum Oh udah balik Ini malam ini mungkin hujan kali Jadi udah disconnect Berhentian Iya Kalian Di Malang Lancar-lancar aja loh Ini ada yang di Jakarta California Kalah sama Malang nih ya Depok Ferry Ini gimana nih Makanya Pindah ke Malang aja gimana Boleh Boleh Sorry Ini beda topik Mas Andi Sorry Kebiasaan Kebiasaan ini soalnya Kebiasaan bawa orang ke Malang Btw Bro Gio Ini masalah waktu Kan kita Masih ada Topik selanjutnya nih Kita harusnya udah bisa simpulin ya Di masalah Apa tadi nih Masalah pengelolaan Atau Management dari sisi Microservice Dan monolitik Ternyata Dari sisi Management Yang terkait dari Deployment Repository itu sendiri Operation dan maintenance Ownership Debugging Dan observability Bisa dibilang Nggak ada kaitannya Apakah dia Microservice Apakah dia Monolitik Karena dua-duanya juga sama Kalau bahasanya Imre Tergantung orangnya Tools apa yang dipakai Sama tergantung Budgetnya juga Kita bisa afford Nggak Manage-manage service Yang ada di luar sana Misalkan Jadi bisa disimpulkan Imbang dong ini Tapi sebenarnya Ada pattern yang terbentuk Nggak sih Dari diskusi di awal tadi Ada pola yang terbentuk Gimana Ketika perusahaannya Masih kecil Orangnya masih sedikit Kemudian menjadi besar Maksudnya gini Complex thing is complex Jadi ketika Perusahaannya udah gede Dan orangnya banyak Tadi kan Didik Sempat bilang juga kan Bahwa Tetap kompleks Ada kompleksitasnya juga Yang harus ditangani Kalau pakai monolitik Karena Sudah melayani Banyak negara Orangnya udah banyak Tapi kalau misalnya Masih kecil nih Pertanyaannya sekarang Kalau kita masih di topik ini ya Apakah ketika Perusahaan itu masih kecil Organisasi yang masih kecil Apakah kita sebaiknya Memilih salah satu Apakah salah satu Lebih baik dari yang lain Atau tidak Mungkin dari situ dulu kali ya Kalau kita mau ngambil kesimpulan Pertanyaan Boleh Atau mungkin Ini ya Arahnya adalah Kalau misalkan kecil Daripada microservice Itu ntar dikira Over engineer gitu mungkin ya Arahnya ke situ ya Biar lebih clear aja gitu Ada yang mau Tanggapin nggak Dari teman-teman disini Kalau perusahaan kecil itu Wise nggak sih Kita menggunakan Pertanyaannya Bukan perusahaan kecil Atau perusahaan besar Pertanyaannya Usahanya pakai uang siapa Waduh Ini Pakai uang sendiri Atau pakai uang orang lain Kalau pakai uang sendiri ya Mungkinnya mikir-mikir juga Oke Oke berarti kalau pakai orang lain Uang orang lain boleh dong nih Kalau pakai orang lain berarti Nggak masalah Microservice sudah Yakin sukses Berarti bener Microservice mahal Monolitik murah Berarti gue bener kan tadi Berarti bener Mungkin bukan mahal murah aja kali Tapi kayak Sebenernya bikin mahal murah Itu kan jumlah kodenya kan Berapa banyak sih kodenya gitu kan Kalau misalkan Microservice 10.000 baris Monolitik 10.000 baris Ya 10.000 baris Sama-sama 10.000 baris Sama-sama susah juga kan Cuma bedanya Microservice kan ada Overhead juga Yang mungkin baru kebayar Kalau itu pilihan paling bijak adalah Untuk menggunakan monolitik aja Tapi Gue pernah diskusi juga Kalau nggak salah Sama Mas Didit Tentang Kalau seandainya kita mau bikin monolit Ya udah Nggak apa-apa Kita bikin monolit aja Tapi dari awal Kita udah mikir Gimana caranya kita udah bisa Ngesuperate mungkin domain-domain Yang ada di kodingan kita Walaupun kita nggak separate Dia secara Arsitektur network Dan segala macam Masih di dalam satu proses Ya kita bisa ngelakuin itu Dan itu jauh lebih murah Karena bukan tentang Kalau menurut gue bukan tentang Uang siapa ya Uang kita Atau uang Investor Dua-duanya Walaupun kita pakai uang Orang lain pun Itu pasti lebih deg-degan Kalau menurut gue Lebih deg-degan pakai duit orang Karena orang tiba-tiba bisa Complain Kenapa nih duit gue hilang Poin gue adalah Mau pakai duit siapapun Ketika kita masih kecil Atau kita baru punya user Yang masih base-nya relatif kecil Yang pakai monolith aja Karena yang pengen kita cari adalah Kita pengen dapat traction Secepat mungkin Karena kalau kita Desain Mungkin kalau kita pakai monolith Kita bisa langsung coding Deploy Tapi kalau kita pakai Microservice Microservice yang benar kan Tadi kayak dibilang Mas Didit Kita harus ngedesain dulu kan Domainnya kayak gimana Dan itu takes time Kalau ngedesainnya aja Udah satu bulan Sementara kita butuh waktu Untuk rilis satu bulan Otomatis kan Kita ketinggalan Jadi yaudah Menurut gue Paling bijak di awal Pakai monolith Kecuali kalau udah yakin Udah sukses Tapi Kalau menurut gue Nggak ada yang bisa kayak gitu Nggak ada yang bisa menjamin Yakin sukses gitu ya Jadi kalau awal-awal Ada yang langsung pakai Microservice Tanyanya gitu ya Yakin sukses Yakin sukses Kalau udah yakin sukses Langsung besar Langsung besar Tanggung kan Ngapain monolith dulu Tersentar juga di Refactor jadi Microservice kan Mending menghindari Tech debt dari awal Nah itu Langsung 1 juta user Dari awal Meramalkan Tadi itu udah mau aku Udah mau aku slowing down Ini Mas Arya masuk Langsung panas lagi Sebenarnya kan Gimana nih Tapi sebenarnya Itu tadi kan monolith Yang aku diskusiin Nama Imri Itu kan kalau udah tahu Domainnya Tapi kalau misalkan Kita Didiscover di tengah jalan Gimana Ya sama aja Misalnya Kayak monolith Pertama Bahkan kalau misalkan Udah bikin modular Microservice pun Microservice nya bisa jadi Digabungkan Karena emang Pembagiannya salah Kemudian Bisa jadi juga Dipisah Dari yang Oh ini Tadi Mas Arya Bilang kan Ada user yang login Ada user yang Yang register Itu sebenarnya Domainnya sama kan User Autentikasi Gitu kan Tapi harus dipisah Karena emang Dari sisi Ada consideration Selain domain Juga performa Jadi Ya Ya intinya sih Apa yang ada di depan mata aja Sekarang ada apa Kadang-kadang Saya juga gak mikir Apa-apa kok Bersama oke Sekarang kalau misalkan Bikin Bikin Anggaplah kita mau bikin E-commerce Pertama kali cuman ada Katalog Order Kemudian ada shipping Gampang ya Nanti ada multiple shipping Ada kemudian Ada lagi Nanti ada return Tapi kan Belum ketika kita start Mulai Bikin e-commerce Yang buatan kita sendiri Ya belum ada itu semua Mungkin orang-orang juga Belum dibikin CS belum ada Kemudian orang yang Urusin return Belum ada mungkin Gitu kan Ya ketika udah ada Baru dibikin Itu yang paling wise Menurut saya sih Jadi jangan sampai Lebih banyak service Daripada jumlah karyawan Ya Yang urus siapa Ntar betul Namanya bukan Microservice lagi Tapi Picoservice Karyawannya setuju Servicenya lima Iya makanya Kalau itu setuju sih Walaupun Cenderung pro Microservice Tapi kalau misalkan Lebih banyak Servicenya Daripada jumlah karyawannya Gak wise juga Gitu kan Saya pengen Baga ngelola Bakal offer Ini juga kan Overhead juga Tarsi Overan jaring juga Gitu Untuk Untuk Organisasinya Gitu kan Btw Ini kayaknya udah Oke untuk kita Tari kesimpulan ya Bro Gio Jadi Kesimpulannya gimana bro Intinya Tetap aja ya Sama-sama aja Gitu kan Tadi ada beberapa statement kan Yang bagaimanapun Microservice Lebih banyak Lebih ada overheadnya Yang belum akan terbayarkan Kalau belum besar Betul Jadi sebenarnya Kalau kita bicara topik ini Di awal Sebenarnya gak bijak ya Kalau orang langsung mulai Dari microservice Dan betul Relatively ya Relatively Kalau kita starting New startup mungkin Atau kurusan baru Gimana Better gunakan Menulit Itu masih oke lah ya Kecuali kalau Dia yakin sukses Itu silahkan Sultan Jadi Kalau misalkan dia udah membesar Jumlah orangnya udah membesar Jumlah banyak Maksudnya Itu oke Langsung menggunakan Microservice Karena dia udah tau Ini domainnya siapa Segala macem Mungkin awal-awal langsung punya 10 fitur Misalkan Atau 10 produk Silahkan silahkan aja Dan dari sisi itu Udah bisa kita lihat Kayak Oh berarti dia memang Udah bisa meng-afford Gitu kan Jadi Mungkin kita harus bahas Di sisi akhir Tapi nanti kita bahas Ada bagian itu Yang kita perlu bahas Lebih dalam Tapi nanti kita coba Topik berikutnya Oke siap siap Nah topik berikutnya ini Terkait sedikit banyak Menyinggung Permasalahan yang tadi Yaitu kan startup Dari awal Sampai nantinya Ada sisi masa sekarang Ada sisi masa depannya Tapi Topiknya selanjutnya ini adalah Microservice Itu adalah masa depan Dimana monolitik Itu adalah masa lalu Nah ini Bener gak nih Kita lihat dari tanggapan Dari mas Arya dulu nih Gimana mas Arya Jangan salah Masa lalu itu bisa kembali Jadi masa depan Wedeh Maksudnya itu jangan gampang Melupakan mantan yang lama Kadang-kadang gak bisa move on Akhirnya jadian lagi Ini curhat gak sih mas Ini curhat gak nih Ini mewakili teman-teman Yang malu curhatnya Oke oke Kata teman Kata teman Lagi-lagi tergantung Situasi Karena contohnya Misalnya kita Memang berpikir bahwa Tools Dan Banyak service Di masa depan Misalnya akan Akan cocok dengan Desain microservice Yang kita buat Misalnya tadi kan Seperti dibilang Imre tadi Karena udah yakin sukses Dari awal kita mau pakai Managed service Dan manage service Semua juga sudah Dikelola orang Wah cocok aja nih Kalau kita pakai microservice Akhirnya Lebih nyaman Misalnya Membuat sesuatu yang Polanya itu Sudah diketahui Di sisi lain Kalau kita bikin produk Yang baru sama sekali Dan Istilahnya greenfield Kita belum tahu nanti Pakai database apa Koneksi ke database Seperti apa Sesuatu yang baru ya Bayangin proyeknya Elon Musk gitu Dibandingkan dengan Bikin CRM Atau bikin Sistem yang Ada corona Ada backend Ada middleware Ada database Itu kan polanya Sudah ketahuan kan Kalau Meluncurkan orang Ke Jupiter Terus Dengan selamat Dan Kembali lagi ke bumi Itu kan Masih banyak Yang belum diketahui Ada faktor yang gak diketahui Ini Meriskan juga Tiba-tiba langsung Menerapkan Microservice kan Seperti di Kita aja Pembahasan domain Jangankan domainnya Jangankan domain solusinya Problemnya aja Belum kita ketahui Dengan benar Bagaimana kita Mau menentukan Oh harus dipisah disini Harus dipisah disini Gak mungkin Banyak kalau ada Bawa-bawa R&D sedikit Riskan sekali Untuk Merasa langsung Yakin sukses Terus Bisa memilah-milah Service-nya Kira-kira begitu Oke menarik By the way sorry Ini sebelum lanjut Ke panelist selanjutnya Aku lupa nge-mention Buat teman-teman Yang ada pertanyaan Itu boleh langsung Ke slido kita ya Itu di komentar Di youtube kita Itu udah ada Link untuk ke slidonya Jadi daripada teman-teman Yang inget-inget dulu Pertanyaannya Bisa langsung aja Ditulis di slido itu Ntar kita bakal pilih-pilih Pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin banyak vote-nya Dari slido Terus kita bahas Kayak gitu Oke sorry Untuk Intermenzonya Kita lanjut aja Terkait ini tadi Topik-topik ini Siapa nih sekarang ya Yang bakal kita Bakal ngasih Mendapat Oh ada Mas Erick Gimana Mas Erick Terkait Microservice Masa depan Monolitik Masa lalu Ya Masa depannya Seberapa jauh nih Kayak Kalau dibilang Masa depan Mungkin Bisa juga Ya Ya dikodingin AI Terusnya Koduli amat Microservice Monolitik Yang penting AI-nya ngerti Gitu Atau Bisa juga Ternyata masa depan Nanti Udung-udungnya Jadi kayak Crypto anarchy Semua orang Bikin service sendiri Distributed web Bayar pakai Cryptocurrency Blah-blah-blah Atau bisa juga Ternyata Perang dunia Terus balik lagi Ke jaman batu Pembahasannya Menarik Sampai bingung Gak 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 Tapi Sama bro Sebenernya Pesannya Kalau kita Lihat dari Merahnya Sebenernya Sama Ini bermuara Dengan statementnya Imri Di awal tadi Gak usah Mikir terlalu jauh Mikir terlalu jauh Itu malah jadi pusing Mending kita mikir Yang sekarang kita punya Aja Apa Itu kita kerjakan Oke Terus gimana bro Tapi sebenernya Saya mau nanya Sebenernya sama temen-temen Kan sekarang itu Trend ya Orang itu kan sekarang Lumayan latas sama trend Kita bicara tentang Teknologi terutama Ada teknologi baru Waktu itu kan Gue ngikutin kan Dari Angular React View Frontend ya Terus gue ngikutin juga Backend juga banyak tuh Ganti-ganti framework Dan sebagainya Orang kan kadang-kadang Latah gitu ya Ngikut-ngikut aja Apa yang baru Dan sekarang juga Condong begitu Microservice Ini saya denger kemarin Temen ada yang cerita Ada beberapa Pemerintahan yang katanya Ketika submit solusi Untuk tendernya itu Katanya harus submit Microservice Jadi Padahal kan Esensinya apa gitu kan ya Kurang-kurang jelas juga gitu Kenapa arsitekturnya Ditentukan seperti itu Nah Mungkin Pertanyaan ini Kalau kita lihat Dari frame yang berbeda Kalau nih Misalnya Saya bikin startup Terus saya gak pake microservice Saya pake monolitik Apakah jadinya Saya gak bisa dapet engineer Karena engineer akan bilang Itu kuno banget perusahaan gitu Karena gak pake microservice Apakah itu suatu hal Yang kita perlu Kita perlu khawatirkan gitu Kalau menggunakan Monolitik Ada yang bisa Beri jawab Gue mau menanggapi nih Yang ini nih Boleh Silahkan Silahkan Untuk monolith ya Menurut gue Tidak ada korelasinya sih Monolith Atau microservice Dengan kapabilitas lo Untuk mendapatkan Engineer-engineer Yang berkualitas gitu Balik lagi Lo bikin apa Produk lo itu Memecahkan masalah apa Menurut gue Kalau problem yang disolv itu Interesting Mau gak mau Engineer-engineer Yang jago-jago Yang memang mereka Interested in solving Interesting problems Mereka bakal Tertarik untuk bergabung Sama startup lo Tapi kalau produk lo boring Kayak misalnya Produk lo udah banyak banget Yang pake Lo cuma Apa namanya Lo cuma salah satu Imitatornya aja Di market Yang sudah crowded Ya Menurut gue itu malah Tidak akan menarik Engineer yang jago gitu Karena biasanya Engineer-engineer yang jago itu Mereka pilih-pilih Untuk mau masuk Ke sebuah company Gitu Jadi ini bukan soal Arsitektur Tapi lebih ke arah Problem yang lo solve Itu apa Dan lo Cara solve-nya itu Bagaimana Terlepas dari Semua ini ya Monolith Atau microservice Gitu Aku pengen ke-trigger Dikit lagi nih ya Terkait Cari talent nih Misalnya Misalkan nih ya Aku seorang Engineer yang lagi Cari kerjaan Dan aku pengen belajar Terkait Kubernetes Aku pengen belajar Terkait Docker Termasuk gimana Networkingnya Yang harus di-handle Gila macam Otomatis aku bakal cari Company Atau wadah Yang bisa aku Apply Itu gimana Kalau misalkan Komponen tersebut Memang menggunakan Monolith Dan aku gak bisa belajar Banyak disitu Dalam artian Wah berarti ilmu Engineeringku bakal gak Keupgrade nih Disini gitu Ada tangkapan gak Terkait Problem-problem Seperti gitu Yang kadang-kadang mungkin Engineer di luar sana Masih ingin belajar Hal kayak gitu Gini Gini Kalau yang gue Siapa dulu deh Siapa dulu deh Masarik aja Masarik aja Gak apa Boleh Jadi Untuk menanggapi Yang tadi Yang komentar-komentar tadi Kalau Mereka ingin Memang ingin Belajar Hal seperti itu Dan benar-benar Diaplikasikan Di Di sebuah Perusahaan Ini balik lagi Tergantung Perusahaan ini Ada di mana Sekarang Stage-nya Karena Kalau misalnya Perusahaan yang masih Kecil dan baru mulai Sudah mengimplementasikan Hal-hal seperti itu Yang Sekali lagi Mungkin investment Di awalnya gede Dan Return of investmentnya Itu mungkin Belum clear Di Di masa sekarang Kayak belum kelihatan Masih jauh di depan Ya menurut Menurut gue sih Itu kurang cocok Sebetulnya Karena Wadahnya Tidak cukup Wadahnya kurang Kalau misalnya Kalau misalnya Ada engineer Misalnya dia pengen Dia pengen belajar Misalnya Cara bikin database Kalau Di startup-startup Di Indonesia Mungkin Gak ada nih Yang Bisa mewadah itu Kalau Ini kalau bicara Mau belajar sebuah teknologi Mungkin lebih cocok Kalau engineer ini Nge-apply Ke perusahaan lain Misalnya Ke perusahaan yang Ngerjain Postgres Atau yang ngerjain CouchDB Atau ke Apache mungkin Karena memang Wadahnya Belum Mencukupi Begitu Jadi Balik lagi nih Ini kan Perusahaan ini kan Ada bisnis Goals juga Yang harus Dicapai kan Bukan hanya Playgroundnya Engineer kan Sebetulnya Kalau Menurut gue sih Seperti itu Jadi Tergantung nih Karena ini Gak Gak cuma Kubernetes Gak Gak cuma Kubernetes atau Docker Atau apapun Tapi kan Ini bisa aja Any teknologi kan Kalau lu pengen Belajar sesuatu Yang memang Spesifik banget Dan lumayan advance Ya lu harus cari Wadah yang Mencukupi Untuk itu Betul Service gitu Nah itu Silahkan Mas Dit Mungkin Sedikit Sedikit Diperdalam Iya Sedikit Diperdalam Supaya Teman-teman audiens Ini juga Paham Jadi memang Tidak ada Keterkaitan Itu kan Cuman tool Tool bisa berubah Atau diganti Kalau misalkan Kubernetes gak suka Pakai nomad Atau ya Manual aja Maunya bikin sendiri Juga bisa Atau Mesos tuh Ada yang ditulis Di komen Macem-macem gitu Dan bahkan Kalaupun gak pakai tool itu Pakai VM Juga 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 Possible Sebab saya juga Sudah menyaksikan sendiri Perusahaan Yang cukup besar Ya Skillnya cukup gede Itu Pakai Microservices Dan gak pakai Kubernetes Itu Bener-bener pakai VM Pakai VM Jadi memang Yang penting Di sisi ilmunya Itu Mungkin kalau Microservices Mendingan fokus Ke Gimana cara Cara Transaksinya Cara Bonderisnya Dan segala macam Daripada Ketulnya itu Nyari problem Yang mau dipecahkan Tadi Yang kayak Ronald bilang Problemnya apa Yang mau dipecahkan Kalau belajar tool Tool itu berubah terus Java Fazlipannya Tiga hari sekali Berubah Oke Jadi saya trigger dikit Karena di atas ada pertanyaan Terkait bahasa pemrograman Dimana sebenarnya kan Tidak ada Korelasi yang kuat Antara Microservices Mampu monolitik Dengan bahasa pemrograman Karena kan itu Suatu hal yang Berbeda Jadi terima kasih Buat Mas Didit Atas Penjabarannya Ini masih ada yang Ini gak Mau bahas lagi Terkait Microservices ini Masa depan Monolitik ini Masa lalu Btw ada sedikit Komentar menarik juga Tadi aku lihat Di komentar Youtube Ini agak sedikit Beda ya Terkait Microsoft monolitik Tapi dia bilang Contohnya itu Functional programming Functional programming Ini kan masa lalu Tapi sekarang Justru hype lagi Di masa depan Yang sekarang Sejak Distributed system Dan segala macam Functional programming Jadi Maik lagi CLBK Kemungkinan bisa jadi Monolitik ini Di masa depan Kan juga bakal Muncul lagi Atau risk lagi Atau mungkin Ada teman-teman disini Yang berpendapatan Terkait hal itu Atau udah merasa Kayak Wah Sekarang udah Saatnya Monolitik Bangkit kembali Mungkin Atau gimana Tergantung Trendnya Karena seperti Dibilang Didit sama Ronald tadi Kadang-kadang Banyak engineer Atau kita sendiri pun Terpukau Dengan sesuatu Yang baru Ini shiny object syndrome Oh kubernetes Rampir-rampir Belajar kubernetes Apalagi Kalau ada Lawan pekerjaan Dicari Engineer yang 30 tahun Pakai kubernetes Langsung Semuanya Pengen Apply Itu lawan Lawan kerja Yang gak ada Ahlak Kubernetes Kan belum 30 tahun Gara-gara Industri Atau trend Seperti itu Maka orang Berlomba-lomba Cari pekerjaan Yang Sebenarnya Tujuannya itu Bukan cari kerja Tapi cari Kesempatan Untuk mempelajari Sesuatu yang Nanti setelah Setahun Pindah kerja Itu berguna Nah ini kan Saya pernah tulis Yang namanya Cargo Couting Alias Ada pesawat Mereka itulah Yang mendatangkan Berkah dari Langit Jadi pagi-pagi Mereka Baris-berbaris Juga Kemudian Mereka Buat Pesawat Dari Kayu Semeranting Yang ada Di landasan Pacunya Kemudian Bikin Tank Dari Kayu Karena Mereka Menganggap Bahwa Yang dikerjakan Atau Alat-alatnya Itulah yang membuat Nanti ada Supply Diturunkan Dari Dewa di Langit Ini kan Kesalahan Kaprah Yang seling terjadi Karena Kalau kita Mengadopsi Microservice Dan kemudian Dijamin Sukses Ya sama Orang Sukses itu Karena produknya Kok Bukan karena Pilihan Arsitekturnya Atau Kalau kita Melihat Perusahaan Ini Yang dia Rekrut Semuanya Engineer Yang kayak Gini Pakai Kubernetes Pakai Docker Dan sebagainya Terus kita Mau rekrut Engineer Kita copy Juga Kalau produknya Jelek Jelek Aja Ini Fenomena Yang sering Terjadi Cargo Calting Adalah Hanya Mengikuti Ritual Yang dikerjakan Orang Dengan Berharapan Dapat Berkahnya Tapi Gak Paham Satu Lapis Lebih Dalam Lagi Apas Yang Sebenarnya Di balik Itu Oke Mantap Itu terkait Tulisan Apa Terkait Calgo Calting Sudah ada Admin Post Di komentar Buat teman-teman Audien Silahkan Bisa dibaca Sendiri Tulisannya Mas Raya Ini ada komentar Juga Di saat Mas Raya Ngomong Semua berada Diem Sudah dibilang Tadi Yang bikin Serem Sama admin di komentar. Untuk microservice topik yang sekarang dibahas, microservice masa depan dan monolitik masa lalu, sebenarnya itu suatu hal yang belum tentu atau bisa dibilang nggak ada relevansinya karena bisa jadi ke depannya, monolitik bisa jadi di masa depan juga akan muncul lagi itu gimana. Yang intinya adalah sebelum kita melakukan sesuatu, dipelajarin dulu terkait apa hal itu, untuk apa, dan gimana, segala macamnya, jangan sampai kita terjebak sebagai cargo calting. Jadi kayak ngikutin aja, tapi sebenarnya kita nggak paham. Yang kita ikutin ini sebenarnya apanya, gitu loh. Bukan dari value-nya, tapi dari ritualnya aja. Nah, itu inti dari cargo calting. Oke, lanjut ke sesi selanjutnya. Ini tanya-jawab sebenarnya. Gimana bro, udah disempat lihat belum? Slidonya. Ini gue tampilin, gue tampilin. Sebentar ya. Boleh-boleh, silahkan. Nampilin sebentar. Oke. Sip. Ini tulisannya salah ya. Bukan di komen di YouTube, tapi di Slido. Sorry, kita belum update. Iya, oke. Kecil banget ya. Bisa di-zoom? Kita bisa di-zoom. Bisa di-zoom. Jom, jom, jom. Iya. Oke, kelihatan. Sip ya. Oke, kelihatan. Oke. Ini ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Komen juga udah luar biasa. Malam ini kita bergabung bersama 5 juta pemirsa di luar sana. Ini. Scaling, scaling. Scaling, scaling. Pernah monolitik. Scaling ada kata gigi dong. Oke, oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, ini kita mungkin akan coba dari pertanyaan paling atas aja ya. Jadi, ini pertanyaan pertama nih. Ini ada pertanyaan dari Anonymous. Nama orangnya Anonymous nih kayaknya nih. Mas Didit, kalau begitu gimana caranya memisahkan domain yang benar? Sedangkan bisnis akan selalu berkembang, refaktor, dan dikompos tuh effort yang besar. Nah, ini harus arsitek nih yang jawab nih. Silahkan. Mas Didit. Oke, saya bukan arsitek. Ini dari Anonymous ya? Saya nggak mau jawab, nanti kena hack. Salah ya? Enggak ya? Oke. Jadi, sebenarnya ini pertanyaan semua orang sebenarnya sih. Gimana cara misalkan domain yang benar? Jawabnya nggak ada satu cara. Karena setiap perusahaan punya problem yang berbeda-beda. Kemudian kalau misalkan sama-sama e-commerce juga beda. Ada yang pegang stok, ada yang nggak, dan segala macam. Cara misalkan domain yang benar ya dilihat dari bentuk organisasinya. Gimana bentuk timnya sih? Jadi, jangan melawan hukum alam. Misalkan bentuk organisasinya ada tim TS, ada tim sales, ada tim gudang. Bikin servicenya mirip dengan itu aja. Kalau misalkan servicenya jadi kayak layer, misalkan jadi based on domain. Domain tadi, oh iya, tadi ada pertanyaan domain itu apa? Domain itu problem atau ranah? Ranah masalah kalau di tugas akhir tuh, ranah masalahnya. Jadi, kalau misalnya pembagiannya based on layer, misalkan tadi ada layer back-end, front-end, dan segala macam. Kan kalau misalkan ada perubahan di fitur gudang, kan tiga-tiganya harus berubah tetap. Jadi, pemisahan domain yang benar ya disamakan dengan organisasinya. Jangan melawan, jangan melawan, oh organisasinya bentuknya kayak gitu, saya mau bikin servicenya berbeda. Itu akan repot. Karena nanti semua, biasanya kalau di bisnis itu ketika sudah berubah, ya berubah organisasinya, kodenya juga berubah. Dan kalau misalkan organisasinya berubah lagi, itu tadi refactor dan dikompose. Refactor dan dikompose bisa, yang paling masuk akal ya, disamain dengan bentuk organisasi kayaknya. Itu paling gampang lah, jawaban paling mudah. Wah, ini menarik banget bro Andi. Gue kira jawabannya bakal teknis, ternyata jawabannya malah organisasi. Organisasi, betul. Menurut bro Andi gimana nih? Makanya, aku juga kaget nih. Aku kira tadi terkait teknis, tapi justru ternyata domain ini lebih condong. Kalau misalkan untuk penentuan domainnya sendiri terkait dari organisasinya justru ya. Ini ilmu juga sih. Mungkin ini bisa terkait, ada yang mau nanggapin lain nggak? Beda-beda sebelum ke next. Ada, saya punya pendapat berbeda. Silahkan, silahkan Mas Adi. Ada, silahkan. Kalau dari sudut pandang saya, kalau cara memisahin domain itu dengan filsafat. Dengan cabang ilmu filsafat yang namanya ontologi. Itu mempelajari apa yang ada. Jadi misalnya, penduduk dan nomor KTP misalnya. Apakah nomor KTP pasti nomor. Apakah satu penduduk pasti satu KTP dan blablabla. Nah, jadi, misalkan merancang domain itu dari melihat definisi kata-kata dan asumsi-asumsi yang ada di situ. Atau misalkan transaksi, apakah satu transaksi itu misalnya satu barang. Atau apakah satu pembelian itu harus satu alamat. Gimana, ya semacam itu. Ide-nya seperti itu. Ada dua approach nih, Mas Gio ya. Satu dari sisi organisasi yang dimana based on problemnya tadi. Kalau Mas Erick tadi bilang dari, apa tadi namanya? Pantologi, tapi ini lebih dekat ke bisnis. Mulai dari data. Data ya. Lebih dekat ke data dan bisnis berarti kan. Data, oke. Ada lagi yang mau nambahin terkait gimana sih cara misahin domain yang benar. Jadi teman-teman ada pengalaman nggak? Ada, ada. Ada nasihat dari satu teman saya yang penggiat syarab. Serial entrepreneur. Agak lucu, tapi sebenarnya masuk akal. Caranya adalah random aja. Karena teorinya adalah kita perlu beberapa kali iterasi kan. Jadi iterasi pertama dan kedua. Iterasi pertama itu sebenarnya cuma biar bikin paham problemnya apa. Iterasi kedua itu untuk paham solusinya seperti apa. Tapi biasanya masih salah. Nah baru akan benar di iterasi ketiga. Karena udah tahu bakal tiga iterasi juga ngapain yang pertama kedua itu dibikin terlalu jelimet kan. Quick and painless tujuannya cuma itu. Jadi secepat-cepatnya melalui fase pertama kedua supaya bisa masuk ke fase sukses, fase ketiga tadi. Artinya nggak usah terlalu dipikirkan. Ambil aja apa yang ada sekedar untuk memperkaya pengalaman. Tentang di-refactor atau di-re-write. Mumpung masih kecil ya. Iya. Ya urusan refactor ini kan sebenarnya selain refactor kode, refactor organisasi juga. Iya bisa aja nggak cocok kan kalau kita duplikat organisasi, struktur organisasi Google tapi engineer kita baru tiga, nggak akan cocok lah. Kalau gitu sebenarnya Mas Arya saya boleh simpulin ya. Di pertanyaan ini kan tulisannya refactor dan de-compose itu effortnya besar. Berarti kalau menurut Mas Arya justru gimana caranya supaya refactor dan de-compose itu effortnya jadi kecil gitu nggak sih? Bisa kita bilang kayak gitu. Iya dan bagusnya terjadi di awal-awal aja karena harus udah misalnya startupnya udah besar, revenue setahun 1 juta-juta dolar. Itu pasti CFO-nya bilang udah jangan sentuh apapun. Kita udah jalan nih bisnisnya. Jadi ada konflik nanti antara engineer yang mau menghindarkan tech debt. Kembali ke lelucon awal tadi ini, menghindari tech debt dari awal. Jadi dari titik dimana refactor itu udah suatu hal yang sangat sulit dilakukan ya Mas Arya. Maksudnya kalau udah besar banget, udah hampir nggak mungkin gitu berarti. Nggak mungkin lagi, lihat aja Gmail. Berarti 10 tahun ke depan masih pakai teknologi yang sama kan. Nggak mungkin dia tiba-tiba pindah ke riak. Menarik, menarik. Aku kira namanya refactor apa kalau suatu hal yang selalu terus-terusan terjadi gitu loh. Atau mungkin ya karena aku masih belum berada di titik itu. Dimana ya masih sering gitu melakukan refactor ya. Menarik nih ininya, insightnya. Tapi kita udah dapet insight tadi kan. Mulai itu jangan, sebaiknya tidak microservice. Mulai dari monolith. Terus ini ada pertanyaan lagi, gimana cara misalkan domain yang benar. Terus Mas Arya bilang bahwa jangan tunggu terlalu lama. Jadi sebenarnya pertanyaan yang belum terjawab itu, kapan sebenarnya harus di-split jadi microservice. Jadi sistem yang lebih kecil ya. Scalable untuk supaya organisasi juga bisa mengikuti gitu. Dengan yang makin besar ini gitu. Gimana? Kapan kita menentukan? Ini udah saat ini dipecah nih. Jangan monolith terus gitu. Berarti harus ada titik itu. Gue mungkin mau menambahkan sedikit ya. Mungkin pendapat gue lumayan kontrarian ya. Dari pendapat-pendapat yang lainnya. Silahkan. Ini kan yang lain-lainnya kan berpendapat. At some point harus dipisah ya. Kalau menurut gue ya, kenapa harus dipisah? Kenapa nggak jadi satu aja? Selama-lamanya gitu. I mean, bahkan organisasi-organisasi yang sudah besar, banyak yang mengadopt approach ini. Contoh mungkin yang lumayan terkenal itu ada Basecamp. Basecamp, Shopify, GitLab. I think GitHub itu juga monolith ya. Maksudnya, kalau mereka bisa menjadi sebesar itu dan dengan arsitektur monolith, 99% organisasi yang ada itu mungkin kemungkinan besar nggak bakal bisa jadi segede itu. In terms of value yang di-generate dan revenue ya. Jadi kalau logikanya, kalau misalnya bisnis kalian kemungkinan besar nggak bakal sebesar itu, ya buat apa menambahkan kompleksiti? Karena kan pasti ada trade-offnya kan sebetulnya antara monolith dan microservice. Maksudnya itu bukan berarti yang satu itu lebih baik dari yang satunya. Tapi ini kan kita sebenarnya cuma nge-replace sebuah problem, di-replace dengan another problem. Jadi kalau pendapat gue pribadi, kalau memang nggak perlu-perlu banget, ya sebetulnya sih nggak perlu dipisah. Karena banyak yang sudah melakukan itu dan bisnisnya fine-fine aja. Tapi kan kita mau bikin sesuatu yang lebih besar daripada GitHub, bro. Betul-betul. Tapi in reality kan harus lihat. Kan reality sama ekspektasi kadang tidak sejalan, mas. Bukan kadang, memang selalu tidak sejalan. Berarti itu cargo card juga, dong. Cargo card juga. GitHub, monolith. Stack overflow, monolith. Berarti yaudah monolith bagus. Cargo card juga, dong, artinya, dong. Iya nggak? Nggak juga. Kan ini tergantung gimana cara lu melihat cargo card itu, kan. Karena monolith itu kan, kalau menurut gue monolith itu very simple. Dan kalau dari sisi organisasi, kalau nge-hire orang, itu gampang banget. Fresh grade itu mengerti monolith. Dibandingkan fresh grade harus mengerti kayak misalnya distributed systems, ada cap theorem, terus ada mungkin distributed transactions. Itu tuh ngajarinnya tuh mungkin lebih sulit. Dibanding ngajarin fresh grade. Jadi dari sisi organisasi, approach ini sebetulnya menurut gue lebih scalable. Jadi kita bisa, engineer baru bisa masuk, bisa langsung produktif. Dibanding harus spend time untuk ngajarin mereka. Dan sebenarnya kan, apa namanya, microservice itu kan sebetulnya banyak, apa namanya, banyak problem-problem yang nggak kelihatan sebelum lu, kalau lu belum punya experience di situ, dan kalau lu belum pernah deploy ini misalnya. banyak lah, banyak, apa namanya, banyak edge cases-nya. Gitu. Gue mau berpendapat, boleh nggak? Boleh, boleh, silakan. Menurut gue, harus ada, apa ya, kayak semacam landasan berpikirnya lah. Kalau pertanyaannya tadi, kapan kita akan, katakan semisal, mulai menggunakan microservice, kita harus menentukan itu mungkin based on data. Dalam artian seperti ini, kalau kita ngomongin tentang produktivitas engineer, kalau seandainya kita punya 10 engineer, kemudian dengan sistem monolith, dia bisa deploy ke production 100 kali sehari, that's a good number, in my opinion. Tapi once the company scale, jumlah engineernya mulai jadi seribu, dan dia masih tetap bertahan dengan monolith, mungkin kita bisa melihat contoh sederhananya, seberapa banyak sih deployment yang bisa dilakukan dalam sehari. Itu mungkin bisa jadi kayak semacam alarm. Kalau seandainya angkanya turun drastis, kalau turun dikit, misalkan biasanya 100 deployment per hari dengan 10 engineer. Pas udah 50 engineer, ternyata malah, bukan malah naik. Harusnya kan makin banyak orang, logika sederhananya, jumlah, apa sih, matrix-nya juga akan naik kan. Tapi ternyata ketika orangnya lebih banyak, matrix-nya malah turun. Jumlah deployment-nya ke production malah jadi lebih kecil. Dan itu mungkin bisa jadi alarm untuk kita mulai berpikir, yang salah apa sih? Apakah yang salah itu sebenarnya arsitektur kita? Atau emang orang-orangnya aja yang nggak capable? Kalau seandainya, oh ternyata semua orangnya itu adalah engineer-engineer lulusan Google atau Facebook, berarti kan bisa kita bilang, bukan masalah engineer-nya nih, berarti ada hal-hal lain sebenarnya. Nah, menurut gue di sana kita harus nge-evaluasi lagi, apakah masalahnya arsitektur, dan mungkin kita mulai bisa bertanya di sana, apakah kita mulai monolith? Kalau seandainya kita mulai monolith, mungkin kita bisa mulai bereksperimen. Kalau seandainya kita coba pecah satu service, kita balik lagi ke matrix tadi. Balik nggak matrix-nya itu naik? Apakah matrix-nya malah makin turun? Mungkin nanti kita bisa berkaca. Jadi makanya kalau menurut gue perlu ada iterasi, kita nggak bisa menentukan sesuatu dari langsung satu sprint, jadi kita akan butuh beberapa sprint untuk menentukan apakah kita akan ke monolith, yaitu berdasarkan data-data dari eksperimen yang kita lakukan. Menurut gue itu sih yang harus dilakukan. Kayaknya udah mulai mengkerucut ya jawabannya. Intinya based on data, di mana kita harus melihat dulu matrix-nya kayak gimana gitu loh. Jangan sampai kita salah pilih gitu kan. Dan jangan sampai pakai intuisi aja, tapi apa sih namanya ya tadi, datanya kayak gimana? Kalau data yang mengatakan, oke kita boleh, bukan boleh apa ya, udah saatnya nih kita pindah, atau ganti, atau reksitektur, atau mungkin refaktor, atau apapun itu. Ya ayo gitu kan. Oke. Kalau ini ada pertanyaan. Matrix-nya ini bro berarti ya, tadi kan kita... Mati lagi. Waduh, bukan. Waduh, waduh. Mati nggak? Mati nggak? Punya gue yang mati. Mati kan berarti bukan performa kan tadi berarti. Mati kalau Imre bilangnya lebih ke velocity si timnya itu gitu. Itu menarik sih. Berarti itu menjadi faktor yang lumayan besar ya berarti ya. Untuk menentukan kita sebaiknya split atau nggak ke microservice. Betul, iya. Karena nyambung sama pembahasan sebelumnya juga. Karena microservice ternyata nggak cuman melulu dari sisi teknis. Tapi lebih banyak dari sisi organisasi justru kan. Berapa jumlah engineer-nya, segala macem. Kalau levelnya Sultan malah bisa A-B testing. Timnya dipecah dua. Satunya bikin microservice. Satunya bikin monolith. Kemudian diadu siapa yang velocity-nya lebih cepat. Ngarik juga ini. A-B testing lebih banyak banget user gitu kan. Kan cuman di A-B testing. Ini A-B testing. Siapa yang berani ini? Luar biasa. Maka ya? Luar biasa ini. Pusing saya, Mas. Siapa yang kayak duitnya banyak. Silahkan-silahkan yang Sultan. Oke, oke. Eh, gimana ada pertanyaan menarik selanjutnya kayaknya? Tadi mana ya? Mas Gio yang mau di-highlight. Yang besok interview. Ini beneran nggak? Besok interview dia. Kasian nih. Kita bantuin lah. Kita bantuin dia. Jangan. Jangan harus bener nih. Kalau nggak gagal ntar interview-nya. Makanya. Ntar dia gagal, kita disalahin loh kan. Terus yang terhubung satu dari yang di sini. Bagus sekali. Untuk microservice, bagaimana cara yang baik untuk meng-handle distributed transaction antar microservices? Ini menarik sekali nih. Lu main teknis juga mungkin ya. Mungkin ada yang mau bantu jawab? Mas Didit nih kayaknya ini. Hah? Aku? Oh, distributed transaction ya? Atau Mas Didit? Siapa tadi yang mau bantu jawab? Mas Didit ya? Saya bisa. Yang lain juga bisa. Silahkan yang lain dulu juga nggak apa-apa. Mas Didit aja lah. Ya, salah satu pilihannya beralih ke monolith ya. Salah satu pilihan. Ya, benar. Terus setuju banget sama saya. Transaction-nya cuma di satu tempat gitu ya. Langsung. Langsung. Lalu los interview kayaknya nih. Ini memang problem di microservices sih. Di microservices problemnya di transaction karena ya emang susah. Terutama kalau misalkan pengalaman saya kalau misalkan syarabnya masih belum sultan kayak Mas Arya gitu kan. Tahunya mungkin capability saya cuma bikin web app. Bukan masalah capable atau enggak tapi lebih ke exposure. Belum pernah ke expose dengan transaksi di beberapa cluster gitu kan. Nah, terus gimana caranya? Ya, berarti ya emang harus belajar namanya distributed log. Kalau saya ya. Jadi, tapi sekarang sih sudah banyak tekniknya ya. Bisa pakai distributed log, bisa pakai protokol konsensus kayak raft atau apa gitu lah. Banyak banget caranya. Tapi ya itu salah satu yang masih terus berkembang sih kalau untuk distributed transaction itu. Kalau kita bicara teknisnya lagi, distributed log ini ada contoh. Teknologinya enggak Mas Didit yang mungkin bisa lebih aware gitu kitanya. Contohnya apa sih? Kalau yang pernah saya pakai di implementasi di tempat saya bekerja sebelumnya itu pakai raft. Raft ya? Raft ini setauku kan dia ini kan apa namanya konsensus ya. Maksudnya dia kan konsep ya. Apakah itu ada suatu library-nya atau ada tool-nya yang memang namanya raft gitu atau gimana? Oh, raft itu kan protokol. Jadi, teman-teman bisa buka di search-search di Google lah. Ada yang animated kan itu ya. Gimana sih raft itu kalau misalkan kita punya 3 cluster kemudian ada yang ada 1 atau 2 berubah. Kalau ada split network itu gimana? Nah, itu contoh lah. Itu salah satu metode supaya kita punya data yang konsisten walaupun di tempat yang berbeda maupun di data center yang mungkin jauh di sana. Atau bahkan ketika networknya lagi separat, lagi apa, lagi bermasalah. Bukan nyambung lagi itu gimana si datanya. Itu protokol. Kalau library sih semua bahasa yang populer mungkin ada ya. Kalau teman-teman pakai cikop, pakai konsul itu ada di, bukan konsulnya ya, library-nya yang dipakai sama konsul itu ada. Bisa dipakai juga kalau pakai golang. Atau kalau pakai di Java atau Kotlin, pakai GVM juga udah ada juga itu yang implementasi raft di atas GVM. Kalau yang lain-lain, saya cuma yang pernah pakai di dual language itu aja. Buat teman-teman audiens mungkin salah satu keyword yang untuk googling-nya ini terkait teknologi konsensus ya masih ditiap, kalau nggak salah. Teknologi konsensus salah satunya rough. Silahkan, silahkan. Berarti kalau gitu bro, misalnya kita pengen bikin transaksi di microservice, tadinya cuma tinggal pakai SQL transaksi doang, sekarang jadi harus belajar kayak gitu. Gampang, gampang. Jadi kita bikin kluster yang konsensus tadi, isinya cuma satu note aja. Nggak perlu. Kita bisa bilang tetap pakai Kubernetes dengan raft yang dimodifikasi supaya jalan di satu note. Tapi ini pertanyaannya bagus nih, pertanyaan Mas Giyu nih. Maksudnya, apakah jadi semenakutkan itu kalau kita pakai microservice gitu ya berarti ya? Iya. Yang awalnya ya. Tadinya cuma pakai SQL doang, transaksi lock, udah kelar gitu. Ini sekarang jadi harus belajar kayak gitu-gitu. Nah ini kalau ngikut jawabannya Imbri tadi, nggak juga sebenarnya kan banyak mini-service di luar sana yang bisa kita tinggal pakai aja gitu kan. Oh, tapi kan tetap bro. Coba, silahkan. Teman-teman mungkin ada yang bisa nanggepin. Bukannya tetap, walaupun sudah ada manage, tapi kan tetap harus. Gue mau menambahkan. Boleh, boleh. Silahkan. Gue mau menambahkan ya, especially untuk distributed transaction ya. Nah, sebenarnya kalau distributed transaction itu, kalau menurut gue pribadi sebenarnya hal yang lebih baik lu hindari sih. Kayak ini tuh mungkin salah satu tanda bahwa microservice lu tidak didesain dengan baik dari awal. Karena jadinya tuh nanti seperti ini, jadi engineer-engineer di organisasi yang kayak gini nih, nanti akan membuang waktunya untuk solving imaginary problem seperti ini. Instead of, apa namanya, instead of solving real problems, misalnya bikin fitur, atau ngesolve bug di mana gitu. Nanti malah ngurusin yang seperti ini, di mana masalah seperti ini tidak akan terjadi kalau kamu pakai monolith gitu. Karena ini tuh bahkan engineer-engineer yang sudah experience bahkan melakukan kesalahan ini secara tidak sadar. Bahwa ternyata ada dependensi antara microservice dan ternyata perlu dilakukan transaction over the network. Jadi kalau gue pribadi, kalau ada problem seperti ini, ya mendingan jadiin satu aja jadi monolith. Kita melihat cargo counting tadi kan, karena lihatnya, oh di tempat kerja sebelumnya pakai distributed transaction, sekarang diadopsi aja. Padahal juga nggak harus gitu kan, kalau misalnya trafficnya sekelas Twitter, ya wajarlah kalau perlu distributed key value kan, yang pakai ratusan juta orang. Tapi kalau user masih 10, ya ngapain kita mikirin gitu kan. Kayak cargo counting yang lain kan, ah kita caching aja pasang redisk gitu. Usernya masih dikit juga, malah redisknya bikin tambahin overhead. Yang tadinya kenceng malah ada perantara gitu. Tapi juga tergantung yang dibuat juga sih, number of user juga belum tentu juga mas. Kalau misalkan domainnya oke, teman-teman misalnya mungkin business app ya. Saya dulu pernah di game, masih ribuan juga udah perlu lock. Tidak bisa dihindari, karena state-nya nggak di database. State-nya di RAM. State-nya nggak, kok nggak bisa database? Ya ngapain masukin database? Orang state-nya cuma di RAM dan itu eventually consistent. Nah, eventually consistent kayaknya baru sekarang nih kayak, wah eventually consistent pakai Cassandra. Belum tentu zaman dulu saya, waktu di MMORPG, eventually consistent itu dipakai di BMS. Tapi memang state-nya banyak di RAM. Dan nggak pakai ready, benar-benar di RAM. Di masing-masing klusternya, nah itu perlu distributed lock. Jadi memang benar-benar tergantung dari problemnya apa, domainnya apa, jenis aplikasinya kayak mana. State-nya disimpen di mana gitu state-nya. Kalau mungkin kalau buat beberapa domain ya simpen the database, locknya di situ nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di game nggak bisa, itu lambat banget. Oke, menarik-menarik. Bisa nggak kita bilang gini, gue melihat ada benang merah dari teman-teman panelis di sini. Berarti sebenarnya kita sepakat bahwa ini problem yang tidak mudah. Soalnya memang penjelasan mas jenis aja ngejelimet banget kan. Kita sepakat ini bukan problem yang mudah. Kalau bisa dihindari, sebaiknya dihindari. Benar nggak sih? Kita bisa bilang kayak gitu. Betul, betul. Tapi kalau memang harus, tekniknya tadi ya udah dijelasin. Ada salah satu pakai RAF, ada beberapa algoritma lain yang bisa dipakai. Ada Paxos mungkin kalau tertarik. Dan bahkan seperti yang Mas Tengol tadi bilang gitu ya, banyak orang yang kadang terjebak, udah teranjur terjebak di situ karena udah mikirin kayak apa, udah ribet-ribet duluan gitu loh. Padahal sebenarnya itu unnecessary problem yang mungkin kita sebenarnya nggak harus ke situ juga karena user kita sebenarnya belum sampai banyak segala macem. Yang harusnya kita bisa-bisa aja pakai non-distributed transactions. Atau ada misi terserubung tadi, memang belajar Kubernetes supaya 3 bulan lagi cabut terus pindah ke perusahaan yang menggaji lebih besar-besar kemahalian baru. Banyak kontroversi ya di sini. Bukan kontroversi, rahasia umum. Pertanyaan berikutnya, Bro. Ini kan tadi karena besok interview, jadi nyambung ke situ kan. Bebe, selanjutnya yang mana nih Mas? Yang bakal kita ambil yang mana nih? Yang di MS? Yang di MS tadi sebenarnya udah kita jawab ya, itu bisa dihilangin nggak? Kayaknya bisa, bisa kita coba skip dulu ya. Kita hilangin nggak? Nah ini kita... Nah ini. Jadi lebih baik microservice itu langsung akses ke masing-masing domain microservice atau tetap mengakses satu domain core selanjutnya, core meneruskan ke microservice. Wah ini menarik nih. Siapa mau membahas dari penelis-penelis sekian? Sebelum ini, gue ngerti nggak pertanyaannya apa gitu. Kayak API Gateway. Kayaknya gue nanggepnya lebih ke service discovery nggak sih? Kayak dari satu tempat, dia langsung aja panggil yang berikutnya atau dia kayak ke satu tempat dulu untuk nanya, ini kemana nih gue gitu. API Gateway gitu. Mungkin ya salah satunya arahnya. Antara API Gateway, atau mungkin zaman sekarang udah kayak service discovery. Misalkan. Nah ini gimana? Maksudnya ini masalah ownership aja kan? Nggak, yang ownership yang berikutnya mas. Ini bukan ownership ini teknis kayaknya. Dia pengen service-nya itu butuh. Manggil service lain, mendingan langsung. Langsung atau pakai service match gitu ya? Iya, iya. API Gateway atau apa gitu. Selanjutnya berarti bukan domain. Domain masalah soalnya. Gimana mas Adik? Ya mungkin jawabannya sama seperti pertanyaan sebelumnya. Jawabannya adalah kenapa? Itu tanya lagi namanya mas. Dia butuh service yang lain. Dia butuh panggil service yang lain. Jawabannya kenapa kamu bertanya seperti itu? Kenapa yang kamu bertanya seperti itu? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Ini pembinaan kembali ke Monolith. Order baru. Yang tanya di Ospak ini yang tanya ya kan? Kasih yang ada yang tanya ini. Biarin kopi ini ya. Gue mau coba jawab? Boleh, boleh. Silahkan. Silahkan, Mre. Jadi kalau gue ngeliatnya mungkin tergantung permasalahannya seperti apa. Kalau seandainya misalkan kalau kita ngomongin ada service-service yang mungkin contohnya dia ngehandle beberapa share. Jadi misalkan ada usernya 1 juta, 10 juta, terus dia punya 10 share yang ngehandle masing-masing 1 juta. Mungkin untuk dia berinteraksi dengan service tertentu dia butuh koordinator untuk ngasih tahu, oh service, nanti kalau ada yang manggil untuk user ID 1 ke sini ya, kalau ID 2 juta ke sini ya. Mungkin untuk hal-hal kayak gitu itu masuk akal. Cuman kalau seandainya kita ngomongin antar domain, kayaknya mungkin antar domain, mungkin antar service yang domain itu berbeda, kayaknya itu malah defeat the purpose of microservice. Kenapa? Karena itu saya malah menimbulkan masalah baru. Karena ketika kita manggil satu service dulu, kemudian satu service itu manggil service lain, itu kan sebenarnya ada hope. Hope itu maksudnya apa ya, kayak lompatan, lompatan dari satu tempat ke tempat lain, terus lompat lagi. Nah, masing-masing hope itu kan punya latency, jadi semakin banyak hope-nya, otomatis latency-nya semakin lama. Mungkin bisa berimpak kepada user experience atau experience user lah ketika menggunakan app. Jadi kalau seandainya udah ada servicenya yang emang domainnya udah jelas, ya kalau menurut saya pribadi, mungkin bisa langsung aja karena itu untuk menyelesaikan permasalahan yang emang bisa diselesaikan langsung sama dia. Jadi nggak butuh di forward kemana-mana lagi. Dan kalau kayak gitu jadi single point of failure juga ya, bro ya? Betul. Kalau harus selalu manggil ke pusat lagi gitu. Iya. Dan ujung-ujungnya nanti yang tadi dibilang di pertanyaan ini sebagai domain core, lama-kelamaan dia juga makin gede karena responsibilitinya juga semakin gede kan. Ujung-ujungnya dia jadi malah gede sendiri, padahal tugasnya itu sebetulnya cuma forward-forward doang. Yang secara bisnis mungkin nggak terlalu memberi value apa-apa. Tapi itu kan SRP, Meri. Single Responsibility Principle berarti kan. Satu service, doing one thing kan. Service itu ngelakuin apa? Ngelakuin segalanya, yaitu one thing-nya segalanya. Iya, iya, iya. Oke, Mas. Aku udah dengerin serius loh, Mas. Ternyata. Jadi loh. Gue udah takut mau disalahin sama Mas Didit padahal. Iya. Udah serius-serius loh. Nggak apa-apa. Oke. Jadi, solusinya ya solusinya. Kesimpulannya adalah tidak dianjurkan. Dan bisa dibilang nggak dianjurkan. Karena jadi brutal naik bisa dijadi. Atau jadi suatu hal yang jadi gendut duluan. Apa? Gendut sendirian gitu kan. Dan itu menyalahi prinsip dari mikroserapi sendiri. Jadi mending langsung aja ya. Jadi mending langsung aja ya. Tapi bagaimanapun tetep perlu ini kan. Perlu semacam ada layer service discovery kan. Walaupun tidak gemuk, tapi tetep perlu ada nggak sih? Iya. Karena kan service mask gitu ya. Iya. Mungkin lihat. Maksudnya, ini agak tricky sih sebenarnya pertanyaan ini. Kalau misalnya dia menanyakan apakah perlu ada service terpusat yang perlu ada logiknya lagi. Itu jangan. Tapi kalau misalnya ada satu service yang sebenarnya ngasih tahu service ini ada di mana itu tetep perlu sih. Minimum DNS. Iya nggak sih? Iya. Karena kalau ada DNS. Dia nggak tahu mau ngekau siapa kan. Iya. Iya. Betul. Oke. Dan desainnya bisa seperti DNS kan. DNS itu kan nggak selalu harus available terus kan. Iya. Betul gitu ya. Betul. Jadi jawabannya tidak perlu, tidak perlu ke pusat, kecuali, tapi tetap perlu untuk discovery service-nya. Discovery aja. Sampai dengan yang lain gitu ya. Betul. Sip. Pertanyaan selanjutnya, mana bro yang bakal kita highlight nih? Nah ini berikutnya nih. Satrio. Penerapan microservice akan impact ke struktur development team. Iya betul. Karena tadi udah pernah kita bahas. Bagaimana best practice-nya? Satu team, satu domain. Atau satu team, banyak domain. Nah. Gimana nih dari teman-teman yang udah punya experience? Ini berarti terkait microservice nih ya. Ada yang mau share mungkin? Memang satu team itu berapa orang? Oke. Satu team berapa orang dulu berarti harus ditanya dulu nih. Pizza. Pizza kali pizza. 6. 6 orang. 6 ya. 6-12. Karifan lokal. Tim gorengan. Tim gorengan. Tim gorengan. Oh iya. Gorengan. Gorengan berapa orang tuh biasanya yang makan? Matabak. Ya. 6 orang lah. Anggapnya kalau 6 nih. Anggapnya kalau 6. Kalau 6 gimana berarti mas? Ada best practice-nya gak? Domainya segede apa? Iya. To do list atau nerbangin pesawat atau apa-apa. Kayaknya semua jawabannya tergantung. Ujung-ujungnya semua jawabannya tergantung. Kalau enggak kenapa? Kenapa tanya begitu? Iya. Kalau enggak tergantung atau enggak kenapa? Kalau cuma dua aja. Keluarin videonya Pak Hartol gitu. Kenapa tanya begitu? Siapa yang suruh nih? Masalah hidupnya apa sih sebenarnya kalau tanya begitu? Enggak. Enggak. Ini salah satu. Salah satu frase yang trigger saya juga sebenarnya nih. Frasenya adalah best practice. Nah ini nih. Definisinya apa nih best practice-nya? Nah bener. Itu kayak selalu kayak best practice-nya gimana? Pattern best practice-nya gimana? Best practice-nya tuh gak ada. Itu cuma buzzword aja sih sebenarnya. Best practice-nya tuh gak ada. Best practice-nya tuh tidak ada gunanya kalau gak ada konteksnya. Tadi makanya tergantung tetap. Ini pernyataan Mas Didi ini. Apa ada kaitannya dengan Mas Arya loh sebenarnya. Best practice kalau kita gak ada konteksnya. Jadi kargo cult juga kan. Dia bakal cenderung ke ritualnya. Bukan ke UI-nya atau what-nya atau apapun itulah. Ini gak ngerti dia mau ngapain gitu kan. Yaudah kita ngikutin aja lah. Ayo micro service-nya. Ayo, ayo. Best practice. Konteksnya tuh best practice untuk apa dulu? Itu kan penting. Betul. Iya. Jadi intinya tergantung konteksnya ya. Karena misalkan kita bicara satu tim satu domain di perusahaan sekelas. Anggaplah Google, Facebook. Mungkin bakal beda dengan satu tim satu domain yang konteksnya di startup. Untuk lah yang jitter masih lima misalkan. Dimana mungkin domain-nya pun juga bakal beda gitu kan. Domain di Google tadi dibanding dengan domain di perusahaan kecil tadi. Bisa jadi beda banget gitu loh. Di Google sama-sama satu produk. Sama-sama perusahaan tiket. Sama-sama perusahaan e-commerce juga bisa beda kok problemnya satu. Betul. Tapi kita boleh simpulin gak sih? Kalau misalnya tadi kan Mas Didit sempat bilang di topik yang sebelumnya bahwa kita tuh harus menyesuaikan dengan organisasi kan. Jadi kalau misalnya mau motong-motong boundary itu sebaiknya disesuaikan dengan organisasi. Kan ada statement seperti itu. Itu kan sebenarnya tujuannya supaya tim itu jelaskan objektifnya apa. Mungkin kalau satu domain ini diganti dengan kata lain. Mungkin kayak semacam satu fokus area. Itu mungkin lebih tepat kali ya. Atau satu boundary gitu. Maksudnya supaya tim ini gak perlu banyak ketergantungan dengan tim lain. Ya gak sih? Objektifnya itu kan. Supaya tim itu tidak ketergantungan. Terlalu banyak ketergantungan dengan tim lain. Supaya mereka bisa independen. Dan itu kan sebenarnya objektifnya kan disini. Pemisahannya itu. Masuk sih kalau itu. Jadi sebenarnya mungkin menggunakannya katanya bukan domain kali ya. Jadi kata yang benar adalah tim itu harus bisa berjalan sendiri tanpa terlalu banyak tergantung dengan tim lain. Dan memiliki velocity yang juga bagus gitu. Kayaknya itu dua itu gak sih? Ujinya kan. Value yang ingin didapat adalah velocity-nya tadi kan. Dengan cara membuat tim tersebut independen. Relatively independen. Dengan tim yang lain. Sehingga dependensinya lebih gak ada lah. Biar dia bisa cepat. Nah itu dependensi itu berkaitan dengan coupling juga kan. Contohnya yang paling sering terjadi kan kalau misalnya ada tim payment dan tim order. Dan ternyata dua-duanya masih harus iterasi produknya dengan cepat. Akhirnya harus selain menyesuaikan. Nah dalam pemikiran tertentu kenapa gak dijadikan satu aja. Kenapa harus dipisahin. Karena toh mereka. Kejaran-kejaran jadinya ya. Dan sering gak jalan kan. Maksudnya payment sudah jadi versi dua di unit test jalan. Order versi dua di unit testnya jalan. Order versi dua digabung sama payment versi dua gak jalan. Itu kan sering terjadi kan. Akhirnya harus disinkronkan. Kalau gitu gak main. Kenapa? Kenapa harus dipisah? Tapi kalau misalnya tim payment itu sudah stabil. Udah jarang sekali di unit KT kecuali ada perbaikan mbak. Ya wajar kan kalau dipisah. Karena sekarang mereka terjadi decoupling. Ya, ya. Masa akal. Oke. Lanjut, Brogyo. Boleh, boleh. Ini curiga nih penonton semuanya pakai microservice. Pertanyaannya microservice semua nih. Ya harus dong. Kan modern kan? Jangan-jangan. Jangan-jangan semua udah cargo cut semua nih. Pakai microservice. Semuanya udah yakin sukses. Udah pasti sukses. Jadi kita mau teruskan pada yakin sukses. Semoga kalian semua sukses. Ini udah di highlight yang baru ya? Boleh ya ini yang baru nih. Di microservice kita butuh fitur yang udah ada di service lain. Dan perlu adjustment. Gimana ownershipnya? Misalkan ketika terjadi incident. Siapa yang tanggung jawab? Wah, ini udah lumayan high level nih ya pertanyaannya ya. Udah kok. Gimana tanggung jawab nih? Gimana tanggung jawab nih? Si tinggulnya. Silahkan. Silahkan. Ini yang udah... QA-nya yang tanggung jawab. Kayaknya yang tanya ini pendukung monolitik nih. Karena udah menggiring. Jawabannya adalah, Kalau gitu ngapain pakai microservice kan? Sudah repot ada incident saling salah-salah lain. Jadi ini pertanyaan terakhir ini agak trigger saya juga. Tadi trigger terus ya. Siapa yang tanggung jawab? Nyari yang disalahin apa gimana? Apa nyari solusi nih? Wih, mantap. Terakhir komit. Nyari yang dipetak dong. Iya, makanya. Pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau siapa yang tanggung jawab itu kan mau nyari solusi. Atau mau nyari yang disalahin gitu. Kalau siapa yang tanggung jawab, ya semua tim lah. Timnya tanggung jawab lah semuanya. Karena bisa jadi itu tergantung. Misalkan ada tim yang ngurusin payment. Kemudian problemnya ada di order. Ordernya mati. Ordernya berhenti gara-gara paymentnya mati. Ya, timnya harus nge-solve bareng dong. Bareng-bareng. Gak terus, Oh ini paymentnya down nih. Gara-gara paymentnya down. Ordernya gak jalan. Udah payment aja yang ngurusin. Gak gitu juga caranya. Terus orang ordernya Leha-leha gitu ya. Iya. Makanya itu tadi pertanyaan ini buat apa? Buat mencari solusi. Buat nge-solve insidennya. Atau buat, No, orang yang gak salah lu. Nah itu. Selain. Betul-betul. Ia salah on-call schedule itu. Makanya microservice-nya juga jadi problem kalau kultur perusahaannya, kultur timnya sendiri belum safe. Jadinya ya, Oh salah lu, salah lu, salah lu, salah lu. Makin menambah problem ya. Anus seri problem bahkan. Yes. Kalau culture-nya masih belum safe ya. Belum safety culture. Makanya ini pertanyaan terakhir kayak, pertanyaan umum. Cuman ini trigger sih kalau saya sih. Betul-betul. Itu sebenarnya gak berpengaruh terhadap apakah itu microservice atau monolitik kan. Keduanya juga gak. Betul. Iya, karena lebih ke culture itu sendiri kan. Cetua perusahaan itu sendiri. Mau dia pakai apapun, kalau emang culture-nya udah safe, aku rasa dia bakalan bisa solve the problem together as a team gitu kan. Ya, tapi akan problemnya akan sangat kentara kalau udah microservice, mas. Soalnya kan, eh, ini kan service gue. Bahasanya cuma pakai bahasa yang gue tahu. Sementara sebelah sana, gue ngerti bahasa lu lah. Lu yang bikin insiden, lu yang fix. Kan kayak gitu. Bener. Nah ini pertanyaannya bisa kita giring nih. Di depek gak ada gitu-gituan, Pak. Ini karena kultur post-mortem-nya juga kan. Ini mencari tim yang bisa dibina atau dibinasakan. Ini pertanyaannya masih bisa kita buat lebih kondusif. Misalkan gini, anggaplah culture perusahaan itu udah safe nih ya. Jadi kita sama-sama cari solusinya misalkan. Dalam satu komodit tadi udah gak ada yang blame nih misalkan. Dan dimana kalau kita pakai microservice, relatively lebih sulit. Karena yang nge-handle satu service udah gak gitu ngerti nih sama service lainnya gitu kan. Tapi ada problem di service, anggaplah si payment tadi gitu. Kita orang order nih misalkan. Nah itu gimana? Gimana solusinya? Kalau misalkan di microservice lah, anggap aja sekarang. Pull request, pull request. Gimana? Masukkan pull request ini gimana nih? Pattern yang lumayan umum sih kalau kita lihat di organisasi open source ataupun apa yang udah gede gitu ya. Kalau ada fitur yang tidak ada di roadmap, ada bug yang tidak ada di roadmap, biasanya orang yang butuh fitur itu disuruh ngerace pull request sih. Biasanya sih begitu yang umum ya. Jadi kecuali fitur itu ada di roadmap. Jadi kadang-kadang mungkin gini sih, kok jadi gue yang panelisnya nih? Gak apa-apa nih? Gak apa lah, gak apa. Sekali-sekali lah kan? Sekali ya. Biar seru. Biasanya sih yang paling ideal tuh kalau tiap tim tuh udah punya roadmap. Jadi kita tahu tim itu mau ngerjain apa aja ke depannya. Nah dari roadmap itu kan tim yang butuh fitur ini jadi bisa melihat. Fiturnya bakal dikerjain atau enggak? Bugnya bakal diperbaikin enggak? Kalau di roadmap itu enggak ada, berarti mau gak mau mereka harus pilihannya dua. Pull request atau enggak duke bos. Gitu aja sih. Menurut gue, semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Dengan pull request kan? Dengan pull request kan? Kalau seandainya, gue pernah lihat beberapa project open source itu kalau seandainya ada orang yang mau ngajuin fitur baru, misalkan fiturnya itu belum pernah dibahas, yang dilakukan dia kan semacam bikin proposal, kalau enggak salah gue lupa namanya fitur proposal atau apa gitu. Yang bisa... Ini RFP ya? Atau RFI atau sebangsa. Iya, iya. Sejenis itu. Dan di sana tuh dia menjelaskan kenapa kenapa fitur itu dibutuhkan, manfaatnya seperti apa dan kira-kira nanti ekspektasinya seperti apa. Jadi kalau seandainya direfleksikan ke company mungkin sama juga kali ya. Kalau seandainya ada team A mau minta ke team B, team B tolong dong kerjain ini mungkin dia bisa bilang bahwa dengan ada fitur ini kita bisa melakukan ini untuk meningkatkan revenue mungkin sekian. Itu salah satu contoh sederhananya menurut gue. Jadi lagi-lagi emang dikomunikasikan mungkin tertulis tapi tetap ngasih tahu bahwa impact-nya apa. karena kadang kalau yang gue lihat adalah ketika kita micro service masing-masing tim itu udah punya fokus sendiri-sendiri kan. Dan susahnya adalah ketika ada tim lain membutuhkan bantuan dari tim lain. Oh ini enggak di OKR gue loh. Ngapain gue harus kerjain. Nah mungkin karena mereka juga enggak tahu apa impact-nya mungkin. Jadi cara-cara seperti tadi mungkin bisa membantu. Kira-kira. Jadi ya. Culture tuh bagus ya. Yang perlu kita kembangkan di semua komponen ya aku rasa ya. Jadi mulai dibuat tertulisnya bisa dibilang kayak gitu ya. Dibuat proposalnya secara proper sehingga tim-tim lain bisa saling mengetahui. Akhirnya kita ngerti. Akhirnya tapi tim lain dari ngerti gitu loh. Ini maksudnya apa sih tujuhnya apa sih value-nya apa bisa berguna buat kita juga enggak. Itu ya. Hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Cuali pakai drug theme jadi putih di atas hitam. Siap. Kita udah mau habis bro gimana dua pertanyaan lagi aja terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir. Ada yang seru enggak? Ada yang seru enggak? Ada yang kayak nyenenai dikit gitu biar nggak bosen. Kita lihat ya. Yang panas juga. Pertanyaannya yang panas. Yang panas ya. Yang menimbulkan kontroversi. Coba kita lihat ini dulu nih. Ini kira-kira gimana. Ini berkos dulu ya. Coba ini. Itu apa tuh? Ini gimana? Bukan. Microservice Replaceable Developer. Bisa diganti sama siapa aja jadi hiring developer ini gimana ya? Ini gimana nih? Tapi harus high level developer. Grammar-nya gimana nih? Aku bingung. Bingung ini ya. Pertanyaannya nih. Ada yang mungkin bisa lebih paham. Oke oke oke. Coba kita cari dulu ya. Sorry ya. Ganti ya, ganti ya. Mungkin gini tujuan. Tujuan perusahaan mengadopsi microservice. Nah. Apakah jualan? Apakah jualan? Waduh. Bila ku. Oh jelas itu. Jawabannya gampang. Yang termasuk pakai. Ini gimana nih? Ada yang pernah bersinggungan dengan investor mungkin? Yang teman-teman udah ngalamin? Sudah jelas ya. Jawabannya. Saya setuju sama Mas Arya. Jelas itu jelas. Tapi tapi ya ada tapinya. Nah bukan berarti implementasinya harus seperti itu kan? Gimana Mas? Kan ada tanda kutipnya. Jualan. Belum tentu ini. Silahkan Mas. Gimana Mas? Ada perbedaan antara bungkus sama isinya. Kita tetap bisa bungkus kalau pakai Kubernetes dan segala macam. tetapi tidak semuanya kan harus mengadopsi mengadopsi pola asitektur yang sama kan? Tapi poin jualan ke investor lebih laku lakunya ini benar berarti ya? Cenderung betul. Cenderung betul. Oke. Karena kan yang namanya investasi masa investasi ke masa lalu pasti pengennya investasi ke teknologi yang mereka dengar kan? Mereka pikir. misalnya berbasis Kubernetes dan blockchain itu biasanya lebih oke ya? Lebih menggiri ini kan? Pertarikan ya? Iya. Nanti apakah ternyata sebenarnya pakai itu apa enggak? Mungkin juga enggak. Banyak perusahaan mengklaim pakai machine learning kan? Ternyata dia pakai organic AI alias ada orang yang ngerjain itu kan? Organic kan? Tapi Mas mungkin ada teknologi yang seperti itu. Tapi microservice dan monolitik itu apakah teknologi yang bisa make or break deal gitu? Kalau AI ya saya kebayang sih ada perusahaan yang kayak ada kata ada tulisan AI-nya langsung orang tuh kayak ngelempar duit gitu. Tapi kalau microservice sama monolit apakah make or break gitu? Ya mungkin sudah agak ini ya terlewatkan beberapa tahun yang lalu jadi enggak enggak se heboh dan sewah AI. Jadi mungkin dia kayak enggak peduli lagi sekarang kali ya. Yang penting problem solve aja. Tapi sempat ada faktor itu berarti ya. Atau bisa gitu ya ada faktor itu. Kan selalu kan tiap tahun ada seperti itu kan ada waktu itu ada big data kalau sekarang mungkin harus digabungin microservice untuk digital transformation itu lebih lebih menggunakan AI menggunakan AI menggunakan AI industri 4.0 atau apapun lah karena yang namanya jualan kan lebih ke bagaimana sih memancing perhatian orang. Belum tentu ujung-ujungan nanti itulah yang akan diimplementasikan. Oke. Jadi konteks lebih lakunya itu iya ternyata ya. Cuman itu konteksnya adalah jualan. Gitu mas ya. Kalau ternyata memang bisa pakai microservice dengan benar ya enggak masalah. Tapi kan pertanyaan ini adalah apakah jualan apakah kata-kata password itu kalau dijual lebih cenderung lebih laku ya iya iya lebih orang lebih tertarik. Oke. ini pertanyaan terakhir kali ya. Silahkan. Kalau enggak tahu sih gue ngerasa kalau menurut gue itu cuma sampai apa ya sampai di titik dimana lu datang ketemu dia ngobrol-ngobrol sampai akhirnya mereka nanya oh kalian pakai kubernetes ya revenue-nya berapa berapa per bulan berapa per tahun jadi ujung-ujungnya sebenarnya yang dilihat itu kalau menurut gue kalau seandainya teknologinya keren bisa dipanggil sampai ketemu investornya that's one thing tapi setelah itu apakah bisa bikin deal mungkin menurut gue belum tentu. I see. Itu aja sih jadi at least untuk untuk dipanggilnya dapat lah yang maksudnya mereka mungkin tertarik gitu ya untuk hal yang baru-baru tadi ya sama lah tapi untuk closingnya belum tentu. Kayak punya IPK bisa dipanggil interview kerja tapi setelah interview kerja kan belum tentu juga. Wah analoginya bagus banget. Analogis luar biasa. Alaman pribadi kan. bener bro ini Brugio nih udah saatnya kita kasih sempulan sebenarnya kalau dari sisi timeline ya. Ya satu aja nih bro kayaknya kita perlu bener ngelurusin satu hal ini karena ini pertanyaan yang berapa kali gue hadapin juga di beberapa anjaran satu terakhir ini aja tentang masalah komunikasi karena ini topik yang penting sebenarnya teknis ya terkait microservice gimana sih caranya sebenarnya antar microservice ini lumayan mungkin perlu penjelasan kali dari teman-teman semua boleh-boleh ada yang mau membantu jawab gak dari para pandilis disini dari pengalamannya mungkin gimana sih cara microservice berkomunikasi via apa HTTP request Kafka dan sebagainya atau langsung tembak-tembakan antar service aja pakai apa gitu wah ini pada bengong ini kayaknya sulit ini suatu halnya sulit ya sebenarnya disini kan konsepnya itu kan asinkronus sama asinkronus intinya butuh kebutuhan aja tapi sekarang pertanyaannya kapan harus asinkronus kapan yang asinkronus kan kalau HTTP request itu kan berarti langsung kan dia langsung tembak langsung dapat balikan tapi kalau asinkronus kan gak tahu dapat kebalikannya kapan kapan kita decide pakai yang request kapan kita decide pakai Kafka message Q atau message plus ada yang mau bantu jawab dari teman-teman ini sepertinya harus tahu dulu masalahnya apa baru bisa ketemu solusinya gak bisa kita pakai asinkronus masalah beda iya sih iya benar sih jawabannya kenapa 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 kalau misalkan kita bicara asinkronus atau pakai Kafka misalkan kita sudah terbentur dengan jumlah request yang banyak banget itu satu hal yang tidak terlakan kita harus pakai itu karena tidak bisa asinkronus lagi tapi jangan sampai overhead dari infrastruktur asinkronus itu jauh lebih berat daripada data yang kayak bikin monitoring atau APM buat microservice tapi resource yang dimakan sama APM lebih besar daripada resource microcom ngapain gitu walaupun itu sering terjadi hal yang sinkronus tapi dibikin asinkronus akhirnya tambahan-tambahan bunga-bunganya itu lebih gede lebih gede berarti kalau kayak gitu mas kita mungkin mulainya dari sinkronus dulu aja kali ya tapi nanti begitu kita lihat ada kebutuhan baru kita pikirin asinkronus gitu kecuali tadi sudah yakin sukses ngapain takde sama ya evolusinya ada evolusi disitu kan berarti sinkronus dulu karena asinkronus ada overhead lagi lagi tambahan tadi ada worker-worker gitu kan sebenarnya asinkronus masalahnya bukan di tool mungkin kalau orang yang sudah paham pasti udah lah tapi lebih ke understandingnya itu loh make sense nya itu susah kalau asinkronus bisa dipilihkan pokoknya buntutnya itu yang panjang misalnya gimana troubleshootingnya kan itu karena kan asing kan semuanya nampak asing itu beda jadi main play setan gini misalnya tadi kan pindah ke asinkronus terus ada masalah terus lupa pasang distributive tracing gimana sekarang kita mencari sumber masalahnya karena kan putus hal-hal seperti itu kan yang sering gak dipikirkan kita pikirnya cuma deploy nya aja tapi maintenance nya gak dipikirkan ini ada miripnya ada miripnya dulu pas saya ngerjain desktop framework tiap organisasi seperti aturannya berbeda ya dulu kita punya aturan kalau ada fungsi yang sering dipakai orang ada pattern nya ada pola nya kita mau pisah jadi library itu sekurang-kurangnya harus bisa nulisin tiga use case dalam bentuk contoh yang berbeda ya karena kalau mau dipecah jadi library tapi gak ada tiga use case yang berbeda itu ngapain dipecah jadi library bahkan untuk mendapatkan tiga contoh aja gak bisa gitu ngapain dibuat jadi library itu kan nambahin ongkosnya kan sekarang harus backward compatible ada dokumentasi publik ada dokumentasi eksternal dan sebagian dan seterusnya prinsipnya sama seperti tadi batasnya hubungannya tadi kan kalau di desktop itu kan interface kalau di services mungkin interface itu protokol kali ya dari HDDP MQDT UDP DCP gitu ya oke protokolnya mau pakai apa asinkronus juga kan kalau gak ada deteksi untuk infinite loop nanti acau kan sering sekali terjadi itu tiba-tiba dibuat jadi asinkronus terus service A lempar ke B lempar ke C kembali ke A masuk lagi ke B masuk ke C akhirnya crash sistemnya betul ya sering jadi kayak gitu sih dari Kafka masukin RabbitMQ masukin Kafka lagi muter aja tapi kan di resume LinkedIn-nya bagus kan pernah pakai Kafka pernah pakai RabbitMQ langsung dapat interview abis ya diputerin aja mas kita mungkin closing aja terima kasih untuk semuanya waktu udah mulai lalu banyak harus ada pantunnya nih silahkan silahkan mas silahkan mas apa ya oh ini aja nih mantan menelpon menangis terseduh-seduh putus seminggu udah kayak sewindu bahas arsitektur selalu bikin rindu monolith atau microservice ayo terus kita adu asik cepet banget bikinnya udah disiapin dari berapa lama tahun-tahun asing kramus ya kapan nyatinya mantap oke gue berdukir langsung kita tutup aja silahkan dari Bro Gio ini sebenernya highlight statementnya banyak banget nanti gini aja deh gue bantu rangkumin nanti kita publish aja kali ya di youtube atau di halaman web kita ya ini banyak banget yang menarik tapi boleh nih gue baca sedikit kali ya tadi ada beberapa statement ini gak semua ya ini banyak banget sebenernya kita ambil aja misalnya cari contoh ada statement bahwa karena kita tidak tahu masa depan nanti gimana lebih baik kita memikirkan apa yang ada di sekarang jadi jangan terlalu over engineer itu salah satu statement kemudian juga performa sebaiknya tidak menjadi konsiderasi utama dalam menentukan arsitektur karena performa itu baik monolitik maupun microservice masing-masing ada solusinya gitu untuk meningkatkan performa kemudian ada satu lagi mungkin yang bisa gue ambil juga tentang bagaimana memulai jadi kalau memulai itu memang semuanya sepakat bahwa microservice itu pasti ada overhead tambahan jadi kalau memulai dari nol banget kalau kita mulai sebaiknya dari monolitik karena microservice itu pasti ada overhead tambahan yang baru akan terbayar kalau saiznya sudah mencapai titik tertentu itu beberapa highlight statement tapi ini belum semua nanti sisanya akan dipublish ya sama DeepTag ya buat para audiens bisa dipantau ya nanti di DeepTag ID bener ya mas ya di alamatnya DeepTag ID nanti kita akan di Youtube ini nanti di video Youtube ini kan ada description tuh nanti kita update aja sama kita taruh di komen nanti silahkan lihat di description untuk link dari kesimpulan meetup kali ini oke gitu aja Pak Ling silahkan Mas mau kita langsung closing atau ada hal lain dari DeepTag yang ingin disampaikan udah ya gak ada teman-teman disini yang jadi panelis ada ya mungkin punya konten yang mau di share kayak misalnya ada podcast atau ada Youtube channel silahkan masing-masing nih kita kasih angkat tangan yang mau promote tentang Imre nih silahkan boleh Imre gue punya channel Youtube yang bahas cloud tapi belakangan jarang bikin konten sendiri biasanya talk-talk yang ada belakangan dimasukin ke sana tapi gak apa-apa kalau mau belajar cloud sama ada podcast ngobrolin startup dan teknologi terima kasih nanti kalau ditaruh di komen ya bro link-linknya ya di komen Youtube-nya siap lanjut ke Mas Didik ya tadi ya saya punya podcast dan Youtube juga judulnya sama di atas gudang kalau di Youtubenya saya ngoding-ngoding iseng sedangkan kalau di podcastnya saya banyak ngobrolin tentang culture kerja dan developer live gitu lah oke tadi Mas Didik juga kalau ada ini ya saya ada channel di Youtube intinya kadang-kadang balesin Q&A kadang-kadang opini apa aja yang saya pengen omongin sebenarnya tapi kebanyakan sekarang akhir-akhirnya opini sih dan di banking miss mungkin kalau di Youtube nama channelnya i did it nama saya i did it terus kalau mau nyari i did it banyak banget di Youtube jadi carinya hashtagnya langsung mati langsung mati nanti kita semua tulis di komen komen Youtube aja nanti biar ada kita masukin ke atas hashtagnya apa mas hashtagnya coding aja dulu pakai K bisa pakai C boleh coding aja dulu yang lain ada yang mau lagi dipromosiin udah pantun tadi udah pantun ada yang mau dipromot channel oke terima kasih mas mas udah terkenal salah kita tanya ke dia mas salah 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 justru kita yang dipromotin sebenarnya nih silahkan tonton channelnya Gio Didik kita tutup aja terima kasih buat para panelis yang udah datang terima kasih juga buat para audience baik yang live maupun nanti yang bakal menyaksikan secara siaran tidak langsungnya jangan lupa pantau terus di channel-channel Deep Tech yang ada sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya selamat malam selamat malam selamat malam